Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di webinar kita hari ini dengan tema Challenging and Opportunity Post-Covid-19 yang akan ditemani oleh saya Lucy dan partner saya Putri. Halo semua, saya Putri. Selamat pagi. Tentangan dan peluang pasca pandemi COVID-19 yang mana telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Nah, betul sekali Putri. Dan telah berada di antara kita figur-figur luar biasa yang akan menjadi pembicara webinar hari ini. Ada Pak Michael Chandra yang merupakan General Manager of Sales PT Surya Citra Media. Lalu ada Ibu Makiah RS yang merupakan Assistant Manager Corporate Non-Government K Account PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir ada Pak Fusinfu yang merupakan Head of Digital Nuance Indonesia. Para pembicara hari ini akan membagikan ilmu dan wawasannya terkait topik kita hari ini. Mari kita sambut Pak Michael Chandra, Ibu Makiah RS, dan Pak Fusinfu. Halo. Halo Bapak Michael Chandra, Ibu Makiah, dan Pak Fusinfu. Selamat pagi, baik-baik. Baik, selanjutnya agar diskusi kita hari ini dapat berjalan semakin lancar dan optimal, telah hadir pula moderator kita hari ini, yaitu seorang individu cerdas yang merupakan Head of Laboratory Management BINUS Business School Undergraduate Program. Mari kita sambut Ibu Dr. Yuli Eni. Sebelumnya kami akan membacakan CV singkat mengenai Ibu Dr. Yuli Eni ini. Beliau, latar balang pendidikan beliau adalah Doctor of Research in Management Kumulat tahun 2016 sampai 2019 di BINUS University, kemudian Magister of Management, Management Financial Analysis 2012 hingga 2014 BINUS University, Bachelor of Science Computer Information System 2007 hingga 2012 BINUS University, dan Bachelor of Management 2007 hingga 2012 BINUS University. Nah, beliau juga pernah bekerja sebagai accounting and financial controller pada tahun 2007 hingga 2008 di Global Music Course, pada tahun 2009 hingga 2012 sebagai Marketing General Support in Corporate Marketing Communication di BINUS Corporate, pada tahun 2009 hingga 2012 sebagai Assistant Business Management Laboratory di BINUS University, Pada tahun 2012 hingga 2013 bagi Teaching and Coordinator Business Management Laboratory di BINUS University, lanjut menjadi Head of Business Management Laboratory BINUS University, Lecture of Master Student Program BINUS University, Lecture for the Hallor Student Program, dan Internship Program with Acquisition Connection. Nah, mari kita sambil. Nah, langsung saja. Ibu Dr. Yuli Eni, selamat pagi Ibu dan silakan untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Lucy dan Putri atas perkenalannya, sungguh lengkap sekali di wajah ini. Oke, thank you ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya ingin juga memperkenalkan lebih dalam mengenai Bapak Fusinfu. Mungkin kita panggilnya Kak Ajayakana, ini adalah pendiri Ibu Pertama. Siapa sih yang memperkenalkan lebih dari sini? Nah, saya bacakan CV-nya. Untuk experience dari Bapak Fusinfu, beliau adalah Creative Manager tahun 2011 sampai 2014, Social Media Marketing Specialist 2014 sampai 2016, Account Manager 2016 sampai 2018, dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Digital di Nuance Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Bapak Fusinfu. Silakan Pak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, thank you Ibu Eli. Panggil saya cukup mungkin Sinsfu aja kali ya, nggak usah harus Fusinfu ya. Selamat datang semua di webinar COVID Challenge and Opportunity. Saya ingin share sedikit mengenai profil diri saya dan company. Sebentar ya. Oke, cukup. Keluar ya, ini share screen saya ya Bu ya. Bu Eli ya, keluar ya. Oke, saya Sinsfu, saya sebagai seorang Head Digital untuk Nuance Kerasi Indonesia, and this is my journey. Oke, we are award-winning digital agency based in Jakarta dengan 9 tahun experience with some respective FMCG, Fast Moving Consumer Goods Brands, B2B Company, and Small to Medium Enterprise. We create brand availability, grow your awareness, and create more engagement in all digital channels. Ini adalah award yang saya dapatkan waktu itu bersama dengan Kapal Api di 2017 sebagai Social Media Awards, Best Earned Media Share of Voice by Sentiments untuk kopi bubuk berampas. 2018 oleh ICMA Award ini cukup bergensi karena sebagai the best use of Facebook in content marketing implementations. Satu-satunya brand di setiap channel. Jadi, kalau usahanya untuk di Facebook itu dipegang oleh Kapal Api, di Instagram itu dipegang oleh Samsung, di YouTube itu dipegang oleh Daihatsu waktu itu di tahun 2018. Oke, this is our services. Kita mulai dari pembuatan availability, content creator, media placement, social media management, e-commerce management, digital event management. Ini salah satu porto saya berserta dengan Mariska Prudence. Waktu itu adalah semangat kemerdekaan untuk Kapal Api. Taking-nya di Labuan Bajo. Cukup bagus, itu nice view di sana. Ini bersama dengan Ritz Carlton Hotel. Bagaimana caranya mendapatkan okupansi red di weekend as a business hotel? Ini untuk JW Marriott di Sailendra untuk 10 ribu partisipan. Waktu itu memecahkan rekor makan buka puasa bersama 10 ribu meja. Terus sudah itu ini berserta dengan Acha Sreptirasa, photoshoot untuk Kopi Kapal Api. Ini adalah klien-klien saya. Mulai dari B2B, dari Pana Oil, bekerja sama dengan Oli Swadaya by Gojek. Terus sudah itu masih tetap B2B. Ada Center Park, Bina Karya, dan Blackberry Indonesia. Terus sudah itu klien hotel mulai dari JW Marriott Ritz Carlton, FMCG itu ada dari Epico, Kopi Kapal Api, Kopi 27, ABC, Gude, Fresco, Ubruk Kopi, Una Cafe, Kapten, Kopia, Excelso, Grandi. Saya lama banget di Kopi. Jadi banyak sekali klien-klien yang di Kopi. Untuk yang klien retail itu ada dari Kipsius, Lakarina, Citolnat, Avino, Cosmopolite. Untuk yang properti itu dari Fluid Residence, dan Bekasi Town Square. Oke, ini juga masih properti. Nah, let's talk about this COVID-19 pandemic. Challenge and opportunity. Banyak klien yang datang ke saya dengan kondisi yang ibaratnya dia di on-ground sudah hancur lembur, sudah ibaratnya bendera putih, nyaris sudah tenggelam, dan bahkan sudah cutting banyak karyawan. Mereka sama sekali tidak ada preparation di digital channels. Jadi ibaratnya mereka terlena cukup lama di on-ground, digitalnya mereka pikir, buat apa juga gue punya digital, toh di on-ground gue kuat, ternyata dengan adanya COVID-19 semua berantakan. Karena nggak ada satupun yang bisa menyangka bahwa dunia itu bisa berhenti berbulan-bulan tanpa ada aktivitas. Nah, challenge-nya itu adalah bagaimana para brand-brand besar ataupun UMKM itu survive. Nah, challenge itu akan dijawab oleh Pak Michael selaku GM Sales Emptech dan Bu Makiya sebagai selaku as-manager kop non-government Garuda Indonesia. Itu nanti challenge-nya itu biarkan mereka yang menjawabnya. Nah, untuk opportunity-nya itu yang nanti akan saya sampaikan di dalam presentasi ini. Kita bisa petik pelajaran dari How the Big Brand Survive from This Pandemic dengan Bu Makiya dan Pak Michael. Oke. Saya memposisikan diri sebagai, kalau saya sebagai seorang mahasiswa, so what should I do, Fu? Jadi apa sih yang harus saya lakukan, Fu? Saya kan masih mahasiswa. Yang saya tahu adalah nanti pada saat pandemi ini selesai, saya lulus. Kayaknya bakal setengah mati deh. Kita akan fight di depan untuk baik untuk membangun bisnis ataupun untuk bekerja di perusahaan gitu kan. Karena dengan resesi ekonomi yang pasti membayang di tahun 2021 dan seterusnya. Oke. Karena pandemi ini semuanya switching ke digital. Nah, ini merupakan sebuah kondisi yang mau nggak mau kita harus prepare bahwa kita harus siap untuk hidup di dunia digital. Nah, bagaimana caranya supaya para mahasiswa ini nantinya minimal harus bisa memiliki kemampuan digital marketing. Atau kalau bisa bahkan bikin digital agency sendiri. Karena saya sendiri waktu mulai dari tahun 2011, itu benar-benar saya berdiri sendiri. saya mulai dari web design, terima bikin konten, social media management, sampai akhirnya saya bikin strategik untuk branding dan selling untuk FMCG dan B2B brands yang cukup sampai nasional dan internasional juga. Oke. Untuk para mahasiswa, kita bisa mulai dengan getting alliance. Jadi, start with what do you have? Cobalah berkolaborasi dengan teman-teman kalian. di sini adalah anak-anak manajemen ekonomi ya atau bisnis, jurusan bisnis lah ibarannya. Nah, cobalah bekerjasama dengan teman-teman kalian yang di anak IT atau anak SI. Minta mereka sebagai web developer. Anak DKV sebagai content creator untuk visual image dan videografi. Anak sastra sebagai content creator untuk copywritingnya mereka. Nah, yang terakhir mungkin bisa ajak kerjasama bareng dengan anak accounting untuk urusan finance, capital, dan pajak. Kayaknya itu penting loh. Karena kalau saya mau dapetin perusahaan-perusahaan besar, kalian harus bisa rapi secara manajemen keuangan, terus sudah itu bisa ngurus finance dan tax ya. Dan terakhir adalah kamu sebagai seorang bisnis development-nya. Jadi, ibaratnya anak manajer itu harus bisa menjadi seorang leader untuk bisnisnya itu sendiri. dan kalian harus bisa nge-drive anak-anak IT, anak DKV, anak sastra, dan anak accounting untuk bekerjasama. Mari kita bangun digital agency sendiri. Nah, yang perlu kalian miliki adalah sense of business ya. Jadi, sebagai seorang bisnis development, kalian harus mempunyai intuisi untuk bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Karena 8 atau 9 dari 10 anak IT, pasti mereka nggak ngerti yang namanya marketing ataupun bisnis development. Begitu juga sama dengan anak DKV, anak sastra, dan anak accounting. Mereka akan ahli di bidangnya masing-masing. Nah, ini adalah opportunity untuk para anak mahasiswa manajemen untuk, hey, take the lead with them. Jadi, secara skills, anak-anak IT, DKV, dan sastra, dan accounting punya skills-nya. Tapi, secara mungkin bisnis development, saya rasa sih anak bisnis lebih hebat ya. Lebih memiliki peluang di sana. Oke, kita masuk ke step kedua. Gimana sih caranya untuk mendapatkan portfolio pertama as a digital agency? Mulai dengan start small, think big. Layaknya kita sedang menyeripasang hidup ya. Kita kan nggak langsung nikah kali ya, bro. Ibaratnya, kalau sana kita mau dapetin brand-brand besar juga, kita mulai dari mungkin UMKM, atau mungkin family business. Ibaratnya, kalau sana kita mau pacaran, ya pacaran dulu lah ya. Itu pun, kalau sana lu baru dua hari, tiba-tiba mau kiss your girls, itu kayaknya nggak bakal dikasih deh. Sama dengan bisnis. Mulai dari project dengan budget rendah, kadang juga, bukan dengan budget rendah, kadang-kadang juga saya kasih itu free bahkan. Give your best, not for them, not for your clients, but give the best for yourself. Ini adalah tipsnya. Jadi, kadang, kalau seandainya kita dapat project yang ibaratnya bikin web design deh, yang seharusnya market price-nya itu kan udah di angka 5 sampai 10 juta. Cuma, yang ada di depan itu cuman ada, lo mau nggak bikinin gue web design, tapi harganya 1 juta gitu kan. Kadang kita langsung merasa kayak, what? 1 juta? Gila bro, hostingnya aja udah 600 ribu kali, beli premium template-nya aja udah 900 ribu gitu kan, belum biaya setting, belum biaya pembuatan konten, belum copywriting, belum foto dan sebagainya. How come? Bahwa 1 juta itu bisa cukup gitu kan. Tapi kalau senia, pikirannya selalu ke situ, Anda nggak akan pernah mendapatkan portfolio yang pertama gitu loh. Jadi ibaratnya, jangan bekerja untuk uang di awal-awal, tapi bekerja untuk ibaratnya pelajaran. Dapatkan portfolio pertama, itu ibaratnya kasih free juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting, oh begini toh cara bikin website, oh begini toh cara bikin video, oh begini toh foto dengan model dan sebagainya. Oke? Karena kalau senia kita patokannya adalah uang, pasti ada plafonnya. Jadi ibaratnya Anda not giving your best gitu loh. Nggak mengeksplore bahwa sebenarnya, eh you can do better gitu kan. Cuma karena pikirannya adalah, ah dia kan cuma bayar gue cetiau ngapain gitu loh, bikin banyak-banyak baik-baik, bagus-bagus berapaan. Atau gue cuma dibayar 1 juta. Itu anggapan yang sangat keliru sih. Oke? Kita masuk ke step kedua. Getting clients. Bagaimana sih, oke, tim gue udah punya, portofolio gue udah punya juga. Gimana sih caranya mendapatkan klien-klien yang big corporation, ataupun FMCG brands, baik itu untuk B2B atau B2C. Yang harus dikenali adalah, siapa sih target konsumen Anda gitu loh. Apakah dia B2B, apakah dia B2C, apakah dia korporasi atau personal. decision makernya itu pria atau wanita, edukasinya bagaimana, domisilinya mereka di mana, dan yang paling penting adalah, kebutuhan mereka apa gitu loh. Mereka ada di mana, bagaimana cara menjangkau mereka. Ini aku share ya, sedikit bahwa, cara saya menjangkau B2B, B2B itu adalah, saya menggunakan LinkedIn Sales Navigator. ini, sorry Bu Yuli, ini screen saya yang LinkedIn, keshare kan ya Bu? Belum. Belum ya? Belum pasti. Oke. Mungkin stop share dulu kali ya. Stop share dulu ya Bu ya. Baru langsung. Oke Bu, LinkedIn-nya saya keluar ya Bu ya. Oke. Oke, nah. Ini adalah cara saya menjangkau mereka, dengan menggunakan LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator ini, kita bisa menentukan, dan kita mau cari siapa berdasarkan gender, siapa yang berdasarkan dengan jabatan, berdasarkan dengan perusahaan, dan besarnya perusahaan. Begitu saya mendapatkan data-data tersebut, saya cuma tinggal, Hai, Ananda, I can help you raise your hotel occupancy rate through digital growth hacking. Is this not interesting for you to discuss it with me? Let's connect. Simple. Saya cuma, saya jual yang namanya, first context. Jadi, ibaratnya saya nggak langsung jualan bahwa, eh, gue bisa bikin web design, gue bisa bikin konten ini, gue bisa bikin ini, tidak, 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 saya lebih ke arah, do you want to communicate with me, about how to grow your company? itu kan lebih ke arah, we are talking about their benefits, we are talking about, eh, lo bisa, hotel lo bisa lebih maju loh dengan digital growth hacking, is this not interesting for you to connect with us? Itu yang saya jual, saya nggak langsung jual, saya nggak langsung jual bahwa, saya bisa ini, 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 no, no, tapi lebih ke, mau nggak kita connect, kita ngobrol dulu, gue bisa naik ke bisnis lo loh. Sesimpel itu aja, dan responnya luar biasa sih, kalau menurut saya sih, karena, eh, saya nggak kenal si Ananda Wondo ini, tapi tiba-tiba, saya akan, saya kemarin ditelepon oleh satu orang namanya Angel, dia ada di, eh, sebagai, corporate, markomnya Westin, dan akhirnya saya ketemu langsung dengan GM salesnya, The Westin gitu kan, ibaratnya, eh, this is opportunity loh, saya nggak punya orang dalam The Westin, saya nggak punya kenalan sama sekali, saya nggak tahu The Westin seperti apa, tapi saya menggunakan, tool sales navigator ini, untuk connect ke mereka. Kalau saya ditanya, bagaimana cara mendapatkan klien ya, cara saya mendapatkan klien ya seperti ini. Tapi setelah nantinya, eh, pada saat Anda memberikan yang terbaik selalu, nantinya Anda nggak akan butuh yang namanya marketing lagi. Kenapa? Karena pada saat orang sudah puas, orang sudah merasa bahwa achievement goals-nya sampai dibantu oleh digital, agency-nya kita, mereka akan dengan senang hati untuk mereferensikan temannya atau bisnisnya mereka sendiri, atau kolega-kolega ke mereka, kalau saya nanya, eh, lu digital agency, lu cari sinfo deh, dia oke kok, harganya juga market price, reasonable, dan KPI-nya bagus semua. Jadi, saya saat ini nggak punya sales department atau sales division, karena saya dapatnya dari, yaitu referensi, reorder ulang. Oke, kalau saya mau mulai, ya kita bisa mulai dari sales navigator untuk mendapatkan clients. Ini saya pindah ke PDF saya ya, sebentar saya stop sharing dulu. Oke, sudah menjawab ya untuk getting clients-nya. Oke, saya masuk ke, kalau saya mau pakai Google Ads juga bagus, social media ads juga bagus, untuk B2C market, tapi, harus punya budget ya, budgetnya itu lumayan, mungkin bisa spend sekitar 5 sampai 10 juta per bulan untuk Google Ads dan social media ads, target B2C, baru bisa dibilang ada respon dari mereka. Oke, problem and how to solve it. Nah, pada saat membangun digital agency, pasti ada problem. Kalau nggak ada problem, berarti Anda nggak jalan. Jadi, begitu Anda jalan, pasti ada problemnya, entah inilah, entah itulah, banyak sekali. Intinya adalah, kalau saya mau tahu cara bikin bakso, jangan tanya ke tukang somai. Kalau bingung, Google is the best partner. Believe it or not, if you have no one to ask, try to ask Google. Karena, saya juga orangnya adalah, ibaratnya, saya juga nggak punya kenalan digital agency founder, saya nggak punya kenalan orang-orang yang jago banget di digital, tapi semuanya saya otodidak. Saya tanya ke Google, saya tanya ke YouTube, saya tanya ke Facebook, dan saya belajar. Saya ikut yang nama Udemy Class, saya ikut masterclass. ada modal lah sedikit untuk belajar online, dan itu banyak sekali. Nah, kalau seandainya, contoh nih, Fuh, gue kan nggak bisa bikin web design, tapi mau buka digital agency, jadi gimana dong? Dan gue nggak punya, anak IT atau anak SE, yang bisa diajak kerjasama. Oke, kalau seandainya, kalau seandainya kita sudah punya potential clients, atau kita sudah pegang marketnya, ibaratnya, gue punya kenalan di bagian, atau gue dapat koneksi purchasing manager untuk kopi kapal api. Dan kopi kapal api ini, menunjuk saya sebagai vendor di digitalnya, dan dia minta saya untuk bikin web design. Terus gue nggak bisa web design. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan undang, agency-agency digital yang bisa bikin web design, minta mereka pitching ke saya, minta mereka present ke saya, how they work. Bagaimana mereka bekerja. Action plan-nya mereka bagaimana. Timeline dan stages-nya seperti apa. KPI-nya mereka bagaimana. Budget breakdown dan timeline-nya gimana. Delivery date-nya seperti apa. Jadi, ibaratnya kita bisa belajar dari mereka. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya marketnya, bagaimana kita punya potential clientnya. Untuk mendapatkan potential clientnya, kan tadi saya sudah share di depan. Gunakan link in sales navigator. Nggak usah langsung jualan secara teknikal, tapi would you like us to meet and discuss? Begitu dapat mereka mau bikin apa, yaudah kita minta, atau kita datangin agency-agency tersebut untuk, eh, gue punya orderan nih web design, lo mau nggak? Sini dong, lo present ke gue. Kita ketemu dulu kayak di Starbucks, atau kita bisa webminar. Eh, bisa pakai Zoom dulu untuk, apa sih yang akan lo tawarin, biar gue bisa tawarin ke kapal api. As simple as like that. Nah, dari situ kan, baru dapat satu, dua, bertiga, dan akhirnya bertumbuh, ya cukup besar sampai saat ini sih. Kalau saya sih pakai cara seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara yang seperti itu juga, atau mau bikin tim dulu baru jalan, monggo, silakan, nggak apa-apa. Oke, strateginya untuk membuat digital itu adalah, saya selalu mulai dengan empat pilars. Pilar yang pertama adalah availability. Availability adalah, apakah bisnis Anda itu ada di social media, ada di website, ada di marketplace. Itu adalah availability. Pada saat mereka cari di Google, apakah website Anda keluar. Kalau seandainya infrastrukturnya aja Anda nggak ada, bagaimana Anda bisa terpapun, bagaimana Anda bisa menjangkau orang-orang di luar sana atas bisnis Anda. Itu yang namanya availability. Jadi Anda harus punya infrastruktur dulu. Which is itu adalah website, social media, dan marketplace untuk saat ini. Nah, setelah infrastruktur ada, channels-nya sudah dibentuk, Anda butuh yang namanya awareness atau impressions. Jadi awareness ini adalah, bagaimana supaya konten-konten yang telah Anda buat, itu menjangkau lebih banyak audience, lebih banyak impresi. Jadi supaya orang tahu bahwa value-value-nya Anda itu apa, benefit-nya Anda terhadap bisnis, ataupun kehidupan mereka itu apa. Nah, setelah cukup banyak orang yang terpapar, bagaimana mendapatkan engagement, ataupun ibaratnya first things in mind-nya mereka, brand perception juga iya, terus lebih seperti kayak, kalau ditanya, pas gigi yang keluar apa? Ada yang jawabnya Pepsoden, ada yang jawabnya Ciptaden, ada yang jawabnya mungkin close-up, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat orang cari universitas business development, apakah yang keluar BINUS, apakah yang keluar UPH, dan sebagainya, bagaimana caranya supaya orang tetap, first thing in mind-nya itu kalau saya nentuk bisnis adalah BINUS, nah, itu butuh engagement yang kuat antara Anda dengan market target-nya seperti apa. Lalu, setelah itu semuanya selesai, yang paling penting adalah kita membicarakan bagaimana itu melakukan conversions dari engagement-nya itu menjadi sales, atau menjadi click to buy, ataupun click download, atau click to register, dan sebagainya. Itu bisa diarahkan ke WhatsApp chat, itu bisa diarahkan ke marketplace, dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya maybe ya adalah, what kind of content do I have to put in my social media, in my digital channels, and everything? I start with 4 kategori yang paling penting saat ini adalah, kalau seandainya Anda adalah brand yang baru bangun, atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, consider these two, educate and convincing. Ini adalah untuk fase-fase awal. Jadi, kategori-kategori posting seperti apa sih yang mengedukasi? Contohnya adalah, saya saat ini pegang yang namanya brand Epical, dia minyak goreng dan mentega. Bagaimana sih mengedukasi mereka terhadap minyak goreng? Eh, minyak goreng kita itu dilengkapi dengan vitamin A loh. Minyak goreng kita ini tidak ada lemak jenuh, supaya jadi lebih sehat terhadap jantung. Nah, itu untuk mengedukasi mereka. Dan convincing mereka itu adalah dengan cara, eh, kita bisa pakai yang namanya influencer, kita bisa pakai yang namanya models, ataupun orang-orang yang berpengaruh untuk meng-convince para market target-nya kita bahwa produk kita ini sehat. Nah, kategori yang selanjutnya adalah apabila Anda telah memiliki brand yang major. Brand yang major itu bisa menggunakan konten-konten yang meng-inspire market dan meng-entertain the market. Supaya apa? Supaya orang tetap first thing in mind-nya itu, apa sih kalau misalnya disebut dengan pasta gigi, apa sih yang dimaksud dengan air mineral? Air mineral sudah pasti, sekarang kan pertarungannya antara Aqua dengan Lemon Rale. Nah, kayak Fit, terus sudah itu Prima, dan sebagainya. Ini kalau seharusnya mereka tidak ada inspired, entertain, dan dilakukan secara continuity, ya lama-lama hilanglah brand-nya mereka. Nah, setelah kategori-kategori ini, kita akan mulai masuk ke rana technical dan deep dive. Saya takutnya 30 menit yang saya diberikan ini enggak cukup untuk ini semua. So, saya batasi sampai di sini saja ya. Kedepannya kalau saya mau diskusi atau next web seminar, bisa kontak di nomor saya ini 0821 12 12 646. Mau chat pribadi WhatsApp, mau bikin seminar group, atau mau bikin Zoom meeting lagi, silahkan monggo. Kedepannya mungkin saya akan bahas mengenai how to create one-year budget digital plan. Ini lebih ke-technical banget. How to create digital umbrella campaign, lebih kayak secangkir semangat, semangat kemerdekaan, semangat karti ini, itu turunannya. How to set KPI and digital report. Jadi, ini detail banget, ini technical banget. Saya yakin satu hari 8 jam pun enggak kelar sih sebenarnya sih. Oke, thank you. See you in the next step. Saya pindah ke Bu Yuliani ya. Silahkan, Bu. Thank you, Pak Sinfu. Nah, sebelum kita lanjut ke Pak Michael, materinya Pak Michael, ada yang mau bertanya dulu enggak nih? Ada hadiahnya loh bagi yang mau nanya. Ini alumni-alumni BINUS kita sangat baik-baik sekali. Semuanya memberikan hadiah buat para BINUSian. Yuk, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Siang, Bu Yuliani. Oke, siang. Harus nyalain kamera enggak buat nanya? Boleh, boleh, biar tahu. Oh iya, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Ada 4 voucher sebesar 25 ribu dari voucher Tokopedia dari Artikel Group. Ya, bagi yang bertanya untuk materi ini. Ayo, silahkan. Siang, Kak Sinfu. Aku mau nanya. Nah, misalkan aku baru bikin bisnis, terus dana aku terbatas, dan aku mau mempromosikan bisnisku. Tadi Kakak sempat bilang tentang Google Ads, kayak gitu. Sama influencer. Ada enggak sih, Kak, datanya yang lebih efektif itu yang mana? Dengan dana terbatas, aku harus pilih yang mana? Menggunakan influencer, atau misalkan memanfaatkan Google Ads. Oke. Bisnis kamu apa ya, boleh tahu? Contoh aja sih, ke apa aja. Oh, oke. Karena gini, kalau ditanya efektivitas dan efisiensi dari penggunaan kanal-kanal ads itu, semua bisnis, semua objektif, hasilnya nanti berbeda-beda. Karena kalau seandainya, ada bisnis yang memang bagus pakai Google Ads. Karena kenapa? Karena Google Ads itu, dia itu pasif. Oh, dia menunggu. Kalau Google Ads itu, dia menunggu orang untuk mencari kata kunci, dan akhirnya dia keluar. Jadi kalau seandainya saya, saya lebih menyarankan untuk, kamu coba semua channels, setelah kamu coba, kamu harus bisa punya data statistiknya, untuk membandingkan bahwa, oh, kalau gue pakai Google Ads itu begini. Oh, kalau gue pakai Facebook Ads itu begini. Oh, kalau gue pakai Instagram Ads itu begini. Oh, kalau gue pakai LinkedIn itu seperti ini. Jadi, setiap channel punya keunikannya masing-masing. Sebelum kamu pasang iklan, yang paling harus kamu pikirkan adalah, market target lo ada di sana nggak? Jadi, lo harus tahu, siapa yang lo targetin? Siapa? Mama kah? Bapak-bapak kah? Nah, untuk mengenal target market pun, itu juga harus dibagi-bagi. Siapa usernya? Siapa influencernya? Siapa decision makernya? Siapa future market-nya? Jadi, kalau saya ditanya nih, kayak Blackberry. Blackberry, dia punya user siapa? Manager ID kan? Bener ya? Apakah decision makernya si digital, manager IT-nya? Decision makernya? Bukan juga. Decision makernya mungkin director of sales. Atau mungkin juga masih, bisa langsung ke OM-nya, operation manager. Terus sudah itu, influencernya siapa? Mungkin anak buahnya si manager IT-nya tersebut. Terus sudah itu, future market-nya siapa? Para mahasiswa-mahasiswa IT yang saat ini ada. Jadi, kamu bisa menentukan, mau spend duit di mana, setelah kamu bisa menjawab, siapa market target-nya lu? Target-market lu siapa nih? Adanya di mana nih? Nah, baru lu trial 1, trial 2, trial 3. Jadi, untuk di awal pasti yang namanya A-B testing. Nah, kalau sebenarnya solusi untuk, duit gua nggak banyak, Sinfu, gitu kan. Duit gua terbatas. Mungkin jangan pasang ads dulu kali ya. Mungkin coba lebih ke arah, kalau sebenarnya kamu pasti punya Instagram lah ya, kalau sebenarnya untuk disini. Nah, dari Instagram itu kan bisa yang namanya personal DM, atau mungkin ibaratnya, kalau sebenarnya lu jualan sepatu nih, mungkin lu bisa coba cari influencer dulu. Eh, gua kasih lu sepatu, tapi kita tukeran mau nggak? Gua dapat exposure dari lu. Mungkin bisa dari situ sih. Itu untuk yang budget yang lebih small ya. tapi influencernya itu juga harus dilihat. Jangan based on followers. Karena followers bisa dibeli. Followers bisa menipu gitu loh. Tapi lebih ke arah, lihat dong, organic engagement-nya mereka bagaimana. Purpose-nya itu 200 like, ada 50 komentar. Kalau hanya cuman like-nya aja, cuman 10, 20, atau 50, forget it lah. Cari influencer yang baik-baik. Semoga bisa menjawab ya. Oke. Terima kasih Pak Sinfu. Mungkin karena waktunya tinggal 3 menit lagi, saya akan lanjut ke pembicara kita kedua. Nanti kalau masih ada yang mau nanya, di akhir, setelah pembicara ketiga, itu masih ada waktu banyak untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Sinfu, materinya seungguh luar biasa. Sekarang kita ke pembicara kedua, yaitu Bapak Michael Chandra, saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau sudah menjajaki SCTV itu tahun 2007 sampai 2010 sebagai junior account eksekutif. Kemudian 2011 sampai 2013 menjadi senior account eksekutif SJTV juga. Kemudian 2014 sampai 2015 assistant account manager. Dan 2015 sampai 2016 sales group head SJTV. Selanjutnya 2017 sampai 2018 menjadi sales manager SJTV and Indosiar. 2018 sampai 2019 menjadi general manager of sales city vision and sampai sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang menjadi general manager of sales SCTV and Indosiar. Dan yang perlu dibanggakan adalah beliau juga alumni Binus University. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut bersama Bapak Michael Chandra. Silakan. Thank you ya Bu Lien perkenalannya lumayan panjang. Salam kenal semua. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung mulai aja. Mungkin kalau teman-teman tahu SJTV Indosiar itu belum biasa. Cuman mungkin teman-teman belum banyak juga yang tahu MTEC itu apa. Jadi MTEC itu adalah Langmaktaut Teknologi. Ini adalah induk perusahaan dari SJTV dan grup. Jadi didirikan tahun 83. Nah ini kurang lebih adalah gambaran bisnis unit kita sekarang. Jadi kalau di broadcast media kita ada dua TV nasional SJTV Indosiar terus kemudian di lokal TV-nya kita punya O-Channel dan MTEC juga punya bisnis unit di billboard atau otofom namanya iGroup terus kemudian di kontennya sendiri kita punya IEG IEG ini Indonesia Entertainment Group nah dia ngebawai IES IEP VIP jadi ini yang memproduksi in-house program kita kayak misalnya inbox teman-teman tahu terus kemudian ada di Gadang Indonesia Akademi kemudian yang terbaru sekarang adalah Pop Akademi terus kemudian juga ada Cinemark Cinemark ini yang memproduksi konten-konten sinetron di SCTV kemudian ada Whisper Whisper ini ada teknologi terbaru namanya digital built-in nanti saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya terus kemudian kita juga punya talent management untuk KOL dan influencer kayak Dr. M dan FAS nah jadi kalau teman-teman butuh influencer KOL YouTuber semua sampai konsepnya kita juga bisa terus yang terbaru kita baru mengakuisisi Samara tahun 2019 kemarin nah Samara ini lebih ke event-event of air jadi kalau teman-teman tahu programnya seperti IdeaFest WonderFest terus kemudian Jakarta Halvings yang baru berjalan Desember kemarin terus kemudian di digital sendiri digital kita bagi dua unit pertama digital media ada grup KLY kapan lagi universe jadi dulu awalnya pertama kali namanya KMK online kreatif media karya terus kemudian kita mengakuisisi kapan lagi terus kita ganti namanya jadi kapan lagi universe nah kapan lagi universe ini punya delapan top site ada kapan lagi .com terus Liputan .com Dreamface Primela Bola.net Bola.com Otosia dan Merdeka jadi dari berita entertainment infotainment sampai sport semua kita punya terus kemudian ada juga video video ini one of the largest OTTF yang punya materi free streaming yang pasti streaming program-program STV dan Indosiar terus kemudian disitu juga ada band sport juga terus kemudian ada eksklusif yang pasti Liga 1 dan Liga Champions jadi teman-teman bisa nonton dari situ terus kemudian juga ada film-film lainnya juga jadi banyak banget film-film disitu terus kemudian ada juga digital bisnis digital bisnis kita ada Bukalapak terus kemudian ada dana ada Click Doctor dan yang lainnya terus kemudian di services sendiri kita juga punya perusahaan funding namanya Indopay terus Emtek juga punya rumah sakit namanya IMC rumah sakit ini ada di Bogor sama di daerah Tanggeram jadi kalau melihat bisnis unitnya beragam bener-bener Emtek pengen menyediakan service untuk hidup orang istilahnya 24 jam sehari dan pokoknya semua hidupnya orang-orang itu coba kita profit dari grupnya kita terus kemudian ini dengan aset yang kita miliki kita bisa ngasih ke brand value ada tiga pertama adalah awareness kemudian kedua adalah konten dan experience ketiga adalah transaction jadi saya jelasin dikit kalau awareness itu di poin 1 sampai 4 ada TV distribution terus kemudian ada digital distribution kemudian ada OH dan influencer marketing ini adalah untuk di level awareness tapi kalau teman-teman mau lebih lagi engage terus kemudian ada experience nah ini bisa ada di Samara terus kemudian Cinemark screenplay dan yang lain-lainnya terus kemudian transaction-nya sendiri bisa juga di Bukalapak dan Dana nah ini saya jelasin dikit tentang digitalnya kita tadi Sinfu juga udah jelasin kenapa pagi di era COVID sekarang kita digital makin penting dan kita juga sebagai grup TV juga menyadari makanya kenapa Emtek banyak mengakuisisi digital dalam tiga tahun terakhir ini nah ini sekarang kita namanya kita ganti lagi jadi Emtek digital tadinya awalnya KMK terus kemudian Kapanagi Universe dan terakhir Emtek Digital karena kita pengen lebih luas lagi jadi ini ada tiga site pertama video yang tadi saya udah jelasin dengan 60 juta viewers per bulan terus kemudian Kapanagi Universe dengan 108 juta monthly visitors juga per bulan kemudian Bukalapak sendiri ada 90 juta monthly users per bulannya gitu nah mungkin disini teman-teman masih ada yang nanya kali kira-kira masih banyak yang nonton TV jadi ini based on data tahun 2019 dari TAM jadi memang media penetrasi di Indonesia yang paling efektif sampai saat ini adalah TV karena hampir 96% media penetrasinya terus kemudian diikuti oleh digital internet 47,1% terus kemudian outdoor dan yang lainnya dan menariknya ini sebenarnya digital ini baru naik peringkat kedua itu baru dua tahun terakhir tadinya habis TV selalu pasti billboard baru digital nah cuman digital itu naik nomor dua dan mungkin kita gak tahu berapa tahun lagi mungkin akan di atas TV juga makanya kita juga udah siap-siap dengan semua aset yang kita miliki orang pun sekarang banyak nonton TV pun gak cuman dari TV doang tapi juga streaming dari apps-nya ataupun dari handphone yang mereka punya gitu nah ini lain dengan data tadi ini juga berdasarkan riset data AC Nielsen jadi media penetrasi di TV paling efektif dengan 96% dengan screen time rata-rata orang nonton TV itu per hari sekitar 5 jam jadi cukup lama untuk mencinta waktunya nah disini adalah akhirnya mengakibatkan opportunity untuk brand-brand yang mau beriklan mereka akhirnya menginvestasikan sebagian besar budgetnya hampir 60% budget beriklan mereka untuk di TV bahkan perusahaan besar seperti digital dan e-commerce pun seperti kayak Tokopedia Lazada Biblik kemudian Gojek Grab dan Netflix Mola TV dan terakhir Disney Plus yang baru juga menginvestasikan hampir 3 triliun budget iklannya dari sejak 2018 jadi teman-teman bayangin bahwa sekelas digital pun mereka harus tetap invest di TV karena memang melihat target marketnya Indonesia yang belum semuanya menggunakan internet oke disini saya sharing dikit disini kelihatan adalah habitnya penonton Indonesia sejak COVID sama sebelum jadi sejak ada COVID karena banyak orang di rumah work from home kalau kita lihat itu yang warna ungu itu kita mengalami peningkatan jumlah penonton jadi di walaupun misalnya COVID bikin brand-brand yang sulit beriklan karena memang banyak orang yang menahan spending segala macam tapi untuk opportunity opportunity-nya tetap ada karena penonton TV ini meningkat jadi contohnya disini kita lihat datanya untuk di all people TV ratingnya penontonnya menambah 12% terus kemudian di upper classnya menambah 14% kemudian di spend on minutes TV nontonnya per hari di all people-nya 28 menit nambahnya terus kemudian di upper class 36 menit jadi nama mungkin aku jelasin dikit di Nielsen ini ngebagi segmen penonton itu ada beberapa kelas jadi berdasarkan kelas pendingnya mereka makanya ada all people ada upper class ada middle class ada lower class tapi biasanya yang kita gunain lebih generate di all people dan disini kalau misalnya teman-teman lihat grafiknya juga kalau lihat dari di bawah itu ada jam-jam acaranya nah paling tinggi itu memang di jam prime time jadi kalau kita tuh TV ada 2 jam pertama prime time dan non-prime time nah yang prime time itu yang paling banyak penontonnya prime time itu di jam 18 sampai 23 sisanya itu kita sebutnya non-prime time otomatis untuk harga iklan dan segala macam juga pasti akan lebih mahal di prime time dibanding non-prime time nah ini gambaran data dari tanggal 1 Januari sampai 4 Oktober kalau kita tarik datanya jadi untuk di prime time performance-nya sendiri SCTV leading dengan nomor 1 dengan 17,5% jadi dari 100% share penonton 17,5% itu menonton SCTV terus kemudian di non-prime time-nya sendiri Indosiar yang leading 17,3% nah kalau ditarik all time performance-nya Indosiar nomor 1 dengan 16,3 kemudian SCTV nomor 2 16,1% jadi sebenarnya MPEG walaupun sayangan berat kita adalah MNC Group MNC Group itu ada 3 TV kita 2 TV tapi kekuatan kita 2 TV itu sudah mengalahkan mereka dengan yang jumlahnya 3 TV dari sisi viewers-nya nah ini juga gambaran juga jadi selain ini kita juga COVID ini pasti berpengaruh kepada semua unit bisnis termasuk MPEG sendiri terutama di bidang iklannya juga terutama kita karena gini ini yang menarik adalah biasanya kalau misalnya kita revenue tertinggi itu normalnya adalah pada saat menjelang Ramadan itu paling banyak orang tuh pasang budget iklan di TV adalah pada saat buan Ramadan tapi terkait COVID ini anomali banget jadi khusus di bulan April Mei Juni justru kita jualan kita drop paling serdrop-dropnya dibanding bulan-bulan yang lain dan kita mulai meningkat lagi di bulan Juli sampai sekarang sudah mulai membaik menuju ke normal nah otomatis kita juga harus beradaptasi dengan beberapa kondisi terkait COVID ini contohnya di programming dan self-strategi udah pasti program sendiri kita udah pasti kita gak bisa menayangkan program-program yang kita misalnya kayak konser keluar kota yang menghadirkan penonton ataupun kita bikin acara pop academy dengan audisi-audisi yang mengundang orang-orang hadir gitu jadi kita banyak banget juga mengurangi program-program seperti itu sampai sekarang pun kayak Liga 1 gak bisa jalan yang tadinya kita mau kick off bulan Oktober tapi karena tidak dapat izin ke polisian akhirnya kayaknya kemungkinan akan ditunda sampai pilkada jadi kayaknya kemungkinan paling akan cepat jalan di tahun depan gitu jadi banyak banget di sisi programming juga kita akhirnya mengakalinya dengan banyak akhirnya lebih banyak program ke movie, sinetron yang tidak memerlukan acara yang mengundang banyak orang terus kemudian di self-strategi sendiri juga udah pasti kita tahu karena teman-teman brand yang lagi kesulitan begini kita pun juga harus beradaptasi baik dari sisi pricing maupun beberapa paket yang kita tawarkan ke mereka jadi memang kita juga ada beberapa paket blending contohnya misalnya dengan Bukalapak jadi mereka misalnya spending di kita mereka pun bisa buka topo juga di Bukalapak ataupun official story dan segala macam jadi memang kita harus banyak kreatif juga gimana untuk membantu klien-klien kita during COVID-19 itu terus self-strategi nya kita terus kemudian di safety protokol jadi setelah PSBB selesai kemarin PSBB selesai kan ada relaksasi PSBB nah pada awal PSBB ini sempat sangat ketat sekali sampai syuting pun tidak boleh jadi sempat sinetron kita sempat ada hampir satu bulan lebih itu kita mayangin rerun jadi disini juga akhirnya kita ngeliat juga ternyata kita punya library yang kita menyimpan stok-stok film lama kita ternyata akhirnya berguna di saat seperti ini nah kemudian PSBB udah mulai dibuka udah mulai syuting tapi tetap aja harus sebagai protokol kesehatan contoh kita misalnya bikin acara konser atau apa gak boleh ada penonton terus kemudian artis atau kru yang mau hadir di acara itu kita harus swap test hamin satu kemudian di hari ha mereka dateng kita juga ada rapid juga kalau misalnya ada yang reaktif atau apa ya udah pengenstis mereka gak boleh masuk atau ikutin acaranya terus kemudian limited crew juga jadi biasanya mungkin kalau sekali syuting krunya bisa 30-40 orang mungkin yang kali ini akhirnya dibatesin mungkin 10 orang maksimal terus kemudian jamnya juga biasanya kalau syuting sinetron itu bisa sampai jam 3 pagi jam 4 pagi during covid ini maksimal hanya sampai jam 6 sore aja jadi memang kita juga mengalami kesulitan akhirnya ngejarin dengan materi-materi sinetron yang akan tayang terus kemudian di poin 3 thinking outside of the box sudah pasti kalau misalnya dengan kondisi kini kita harus memikirkan gimana caranya supaya teman-teman yang beriklan di kita juga bisa tetap efektif nanti saya mau kasih lihat ada satu kita teknologi terbaru digital build-in namanya terus kemudian juga kita banyak juga bikin beberapa event yang terkait covid juga misalnya bagi-bagi masker kemudian hand sanitizer terus kemudian kita pun sempat bikin konser amal kemarin di bulan Mei dan konser amalnya itu sangat berhasil sekali dari acara 2 jam kita berhasil mengumpulkan dana sekitar 13M untuk kita sumbangkan kemudian yang terakhir untuk cash flow jadi walaupun SCTV industrial dan grup sampai detik ini kita bersyukur kita gak harus bikin kebijakan untuk mengurangi gaji karyawan ataupun motong bonus atau seperti apa tapi tetap aja karena kita gak tahu kondisi ini akan berapa lama tetap ada beberapa kebijakan manajemen juga untuk terkait untuk penghematin disini jadi contohnya misalnya untuk rekrutmen sementara kita freeze dulu jadi sampai sekarang kalau memang tidak ada kepentingan memang tidak ada rekrutmen dulu sementara di grup MPEX sampai akhir tahun kebijakannya terus kedua karena banyak yang dari work from home dari bulan Maret sampai sekarang kita masih work from home jadi kebijakan seperti kayak tunjangan parkir tunjangan bensin dan yang lain-lainnya kita proporsional kita kurangin juga jadi itu sih salah satu cara kita supaya bisa kita menghemat cost survive dan kita bisa membayarkan kayak hak kewajiban karyawan kita tanpa kita kurangin sama sekali itu salah satu tips-tipsnya dari kita sih nah disini aku mungkin mau jelasin dikit beberapa teknologi yang kita kasih lihat juga ini untuk brand-brand jualan jadi supaya mereka kan biasanya suka kayak oh mereka harus bikin buhut di acara atau apa ini kita juga tetap kasih satu yang tanpa perlu mengundang-menonton atau apa tapi tetap kelihatan contohnya ini free scene ini gambarannya seperti ini nah jadi itu pada saat sinetral lagi berjalan tiba-tiba ada adegan diem sekitar 10 detik freeze terus kemudian ada keluar pop-up iklan sekitar setengah layar nah ini karena lumayan cukup mengganggu tapi sangat efektif kita juga batasin jadi dalam satu sinetron itu maksimal hanya boleh dua brand yang untuk masuk ke ini terus kemudian mungkin yang terakhir saya mau kasih lihat contoh di teknologi terbaru kita digital built-in juga nah digital built-in ini kalau teman-teman lihat sinetron itu sudah shooting biasanya kan sudah selesai tapi kan teman-teman brand ada yang mau ikutan ya gue mau ikutan di dalamnya sudah terlambat gak bisa akhirnya kita kita yang satu namanya digital built-in ini adalah menempatkan branding-branding di dalam sinetron sesuai dengan area yang kosong dan ini menariknya adalah karena tidak harus menggunakan talent jadi otomatis tidak ada cost yang harus dikeluarkan ke talent jadi lebih pasti lebih murah untuk teman-teman beriklan tapi tetap kelihatan brandingnya di biaya ini kita bagi dua di biaya regular dan premium kalau regular itu lebih kayak billboard biasa tapi kalau yang premium ini lebih bentuknya macam-macam ini yang regular kita bantu juga tinker untuk bisa dikeluarkan ini yang premium bentuknya otomatis jadi gak ada kita taruh kita taruh Oke itu beberapa contohnya Jadi ini adalah digital built-in yang premium Jadi bentuknya dari halte ataupun gate atau apapun kita bisa juga Jadi ini salah satu teknologi yang baru Dan akhirnya pertama kali kita yang bikin melalui perusahaan kita media Kita whisper Kemudian akhirnya beberapa TV ngikutin juga sampai sekarang Seperti ini banyak juga gitu Kurang lebih itu sih materi dari saya Mungkin teman-teman ada yang mau nanya boleh Oke thank you banget Pak Michael Ada yang mau bertanya di sini? Boleh lewat voice yang di Youtube juga boleh ya Kalau ada yang mau nanya silahkan tulis di komen Dan yang ada di Zoom silahkan kalau mau ditanyakan Nyalakan voice-nya dan kameranya Atau boleh di chat Ada yang mau tanya? Voucher-nya masih banyak sekali Kalau nggak bersaya semua Ada yang mau tanya? Nah ini ada surprise voucher dari Pak Michael Sebanyak ada tiga buah Tapi syaratnya harus install apps dana Karena vouchernya itu adalah sebesar 250 ribu voucher dana Untuk tiga pemenang Kalau nggak ada yang mau nanya Saya yang kasih kuis deh Ini kuis dana kan nih harus Kalau mahasiswa harus ada kuis dana kan Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih pertanyaan ya izin ya Pak Michael ya Ya boleh Sebutkan Enam new creative advertising format New creative tadi Pak Michael sudah menjelaskan Dan sudah puterin videonya Ayo Vouchernya besar loh 250 ribu Untuk tiga Tiga orang Boleh saya yang jawab nggak bu? Biar saya yang dapat 250 ribu Mungkin nggak usah Nggak usah enam ya bu Lian ya Mungkin tadi saya cuma jelasin dua aja Jadi mungkin dua aja boleh kok gitu Boleh sebutin dua aja Tuh dikasih Saya Saya yang jawab Dikasih kelonggaran nih Pak Michael ada dua aja deh dari enam itu new creative ads Format Ayo ada Oh ada ada Saya bu saya Boleh Siapa nih saya bu saya bu Dari ini 2101672153 Siapa namanya Vincent Michael Si Andy silahkan coba Voicenya dinyalain Vincent dan kameranya boleh lihat Aduh Iya bu sebentar bu Vincent Dan kan belum mandi nih nggak mau nyala kamera Tinggal dulu sisiran Benar bu Vincent Nah Silahkan Oh Oh Gak Benar Freestime Dan Eh Freestime Dan break time Ya oke Selamat Oke selamat Vincent Teman-teman tolong di download aplikasi dananya Nanti saya langsung transfer ke dananya Nanti minta nomor teleponnya ya Bu Lian ya Ya Vincent nanti japri ya ke saya ya nomor teleponnya ya Supaya bisa ditransfer Oke terima kasih Iya Tadi udah Saya yang tanya sekarang gantian Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak Mumpung masih ada waktu Ada Sebelum kita lanjut ke pembicara kita ketiga Ada yang mau tanya nggak Yang nanya yang jawab tetap dikasih hadiah Alumni-alumni binus kita ini sungguh luar biasa baik banget Semuanya pada ngasih hadiah Nggak ada ya Pak mau tanya Pak Stefanya Oh iya Denilson Pak Siang Pak mau tanya nih Pak Ya Itu kalau misalnya break time itu Itu sama free skin lebih guna mana ya Pak Kalau dibuat di bisnis gitu Ya sebenarnya kalau misalnya Mungkin saya jelasin dikit ya Sebenarnya secara Masing-masing punya keunggulan sendiri Jadi contohnya kita ngebedain materi iklan itu Ada dua satu TVC TVC adalah kalau yang teman-teman Lihat iklan biasa nih Setelah acaranya selesai Itu kan suka ada iklan TVC Nah itu biasanya durasinya 30 detik sampai 60 detik Nah disitu keunggulannya adalah Teman-teman bisa bercerita tentang brand Karena mempunyai durasi yang panjang Sedangkan kalau yang tadi saya jelasin dikit Contoh kayak digital build-in Kemudian free skin Itu kan durasinya hanya 10 detik Karena cukup mengganggu Jadi memang kita ngebatesin Tapi memang sangat kelihatan Karena di dalam program Jadi pasti semua orang lihat Kecuali dia nggak suka ya Kalau free skin itu setengah layar Udah kepotong gitu ya Betul Jadi dia pasti harus nonton Kalau dia nggak suka ya Dia harus matiin gitu Jadi nggak ada pilihan Tapi kalau misalnya tadi TVC Pada saat break iklan Dia bisa switch channel gitu Jadi masing-masing punya keunggulan sendiri Jadi kalau yang TVC Dia bisa bercerita tentang brandnya panjang Nah tapi kalau yang si 10 detik ini Di dalam program Di dalam konten Tapi memang karena durasinya 10 detik Dia harus pikirin gimana caranya Bikin kreatif Supaya orang langsung Informasinya dapat gitu ya Betul gitu Jadi masing-masing punya keunggulan sendiri sih Kalau tentang biayanya lebih mahal Kalau kosnya lebih mahal TVC sih so far Di TVC ya so far Ya karena durasinya lebih panjang Mungkin mau tau ya Saya kasih gambaran dikit ya Buat teman-teman mungkin masih awam banget disini Untuk harga iklan TV itu Kita jualan itu per 30 detik Nah 30 detik itu Kalau untuk non-prem time Rata-rata biasanya harganya paling murah di 20 jutaan Kemudian paling mahal itu di 120 juta di prime time Untuk 1 kali tayang 30 detik Oh 30 Itu berapa hari ya Pak? 1 kali tayang Jadi teman-teman bayangin Bisa kalau melihat Unilever yang tayangnya bisa banyak banget Atau apa ya itu Dia bisa menghabiskan sendiri budget Udah pasti puluhan M Untuk tiap bulannya Mungkin saya masih banyak lagi yang mau nanya Saya lanjut dulu ke pembicara kita ketiga ya Nanti saya tunda dulu Buat yang nanya Nah Pembicara kita ketiga Ini tidak kalah Dari pembicara-pembicara kita sebelumnya ya Ini luar biasa tiga pembicara kita Nah Beliau adalah Ibu Makiya Saat ini bekerja sebagai asisten manager Corporate Non-Government Maki Account Di PT Garuda Indonesia Dan beliau juga merupakan alumni BINUS Angkatan tahun tentunya Tidak jauh-jauh beda nih sama kalian Tidak jauh-jauh beda tahun 2013 Ya tanpa berlama-lama lagi Saya persilahkan kepada Ibu Makiya Untuk menyampaikan Oke Terima Julieni Atas perkenalannya Selamat siang Teman-teman BINUS Business School Saya Makiya Biasa dipanggil KIA Paling kalau tadi introduction Sudah disampaikan oleh Kak Sinfu Gitu ya Terkait apa namanya Challenges and opportunities Untuk kita individu Bagaimana cara menghadapinya Saya akan lebih fokus disini Bagaimana kalau di industri penerbangan Khususnya di PT Garuda Indonesia Di tempat saya bekerja Bagaimana sih kita akhirnya Harus menyesuaikan Service-service kita Di masa era pandemi Seperti ini Tentunya karena kita Service industry Disini ada service excellence Yang tetap harus kita jaga Gitu ya Kalau boleh Sedikit cerita Overview current condition Saat ini Kalau sebelumnya Sebelum COVID itu Sekiranya Januari-Maret Produktivitas kita Idealnya itu 100% Kita bisa 600an flight lah Perhari Kemudian di awal-awal COVID Kita bisa turun drastis Sangat signifikan Itu Hanya Around 10% lah Production kita Dari yang tadinya 600an flight perhari Kita turun drastis jauh Hanya ke 30an flight perhari Bayangin Nah kalau sekarang sih Hampir sama Trendnya udah mulai naik Seperti Di Mtech Yang tadi disampaikan oleh Kak Michael Itu di sekitar Agustus sampai Oktober Kita udah ada sedikit Kenaikan Walaupun masih belum Optimal atau belum Ideal production kita Kita sudah naik Di angka Seratusan flight lah Perhari Nah dengan kondisi-kondisi Seperti ini Tentunya Garo Indonesia Juga mengalami Loss terhadap Opportunity-opportunity Yang mungkin Sudah jauh-jauh hari Kita Plankan gitu ya Kita sudah lost traffic Dari 3 peak season Yang kita harus Lewatkan Seperti sama Tadi juga seperti Mtech Mungkin kalau tayangan Harusnya tinggi-tingginya Pas masa Ramadan gitu ya Di sini juga kita Akhirnya kehilangan Traffic dari Libur lebaran Kemudian ada Umroh dan haji Yang sampai sekarang Juga masih di hold Oleh kedua pemerintah Baik itu Indonesia Maupun di Arab Saudi Dan yang terakhir Ada summer holiday Ini kita Yang kita kategorikan Juga sebagai One of the peak season Nah itu semuanya Kalau bisa Kalau boleh dibilang Kita ya kehilangan tadi Market peak season Garo Indonesia Namun di samping itu Kita juga tetap Harus melihat Adanya opportunity Sesuai tema Webinar hari ini Bagaimana sih Challenge-challenge Dan opportunity-opportunity Apa untuk Menghadapi post-covid ini Begitu juga Dengan bisnis Garo Indonesia Kita tetap Harus melihat Adanya opportunity Atau peluang Yang sebenarnya Bisa dimanfaatkan Garo Indonesia Di sini Pertama Melihat Indonesia Sendirilah Nggak usah melihat Ke pembatasan Restriksi Untuk wilayah Pengembangan internasional Tapi di Indonesia sendiri Indonesia adalah Negara kepulauan Indonesia Archipelago Dimana Pasti ada Mobilisasi Dari satu kota Ke kota lainnya Di Indonesia Atau Ke provinsi Ke provinsi Lainnya Dan apalagi Di sini Garo Indonesia By God's Blessing Merupakan National Carrier Garo Indonesia National Carriernya Indonesia Dan tentunya Kita juga Harus Stand by Dan didukung penuh Pemerintah Sekiranya Ada Disposisi dari Pemerintah Langsung Untuk tugas Kenegaraan Seperti di awal-awal Kita juga turut Andil membantu Untuk Mobilisasi APD Peralatan-peralatan Vaksin Di awal era Covid Waktu itu Kita Terus Aktif Untuk Apa namanya Panggilan Kenegaraan Untuk Repatriasi Warga Negara Indonesia Dari negara-negara Lainnya Untuk Dikembalikan Ke Indonesia Nah Di situ Pasti Masih ada Opportunity Dan yang Terakhir Adalah Duty Trip Corporation Kita mungkin Tahu Di awal-awal Era Covid Mungkin Hampir Semua Corporate Itu mungkin Yang lagi Menghold Sementara Untuk Duty Trip Tapi Mau sampai Kapan Produk Production Seluruh Corporate Tetap Harus Jalan Mungkin Tetap Harus Ada Ordinasi Tetap Harus Ada Perjalan Dinas Dan itu Tidak Bisa Dipungkiri Masih Ada Dan Apalagi Sekarang Sudah Mulai Longgar Peraturannya Nah Disitulah Opportunity Opportunity Harus Kita Ambil Juga Di Garuda Indonesia Jadi Pertanyaan Berikutnya Jadi Gimana Garuda Survive Dan Bagaimana Kami Akhirnya Meng-grab Opportunity Opportunity Yang Ada Seperti Itu Pertama Kita Pastinya Harus Pembenahan Dari Internal Dulu Jadi Kita Karena Main Message Kita Adalah Service Excellence Yang Pertama Kita Harus Lakukan Adalah Dari Internal Darul Indonesia Itu Sendiri Pasti Ada Service Adjustment Yang Kita Lakukan Terutama Dalam Pelaksana Pendeliverian Service Tersebut Internal Coordination Kita Of course Harus Tetap Jalan Mungkin Kalau Yang Sebelumnya Kita Memiliki Banyak Sales Office Di Momol Di Senti Kokas Nah Paling Sekarang Kita Adakan Seperti Whatsapp Service Atau Mungkin Online Service Dan Justru Kita Itu Bisa Dibilang Operational Hour Kita Justru Lebih Extra Makanya Disini Juga Saya Sampaikan Kita Memberikan Extra Service Atau Assistance Yang Tadinya Mungkin Cuma Operational Hour Mengikuti Jam Operational Mall Justru 24 Jam Harus Standby Untuk Membantu Calon Penumpang Garu Indonesia Untuk Membantu Mereka Dalam Hal Persyaratan Apa Siham Diputin Saat Terbang Kalau Jakarta Bali Itu Butuh Rapid Butuh PCR Bagaimana Kalau Ke Jakarta Jayapura Nah Seperti Itu Makanya Kita Justru Tuntut Untuk 24 Hours Delivering Service Apalagi Kemain Kita Juga Sangat Aktif Dalam Bidang Transportasi Untuk Men-transport Cargo Cargo Kami Itu kan 24 Jam Antara Negara From China Indonesia Dan Lain-lain Meskipun Itu Tetap Harus Jungling Up Work From Home And Work From Office Operational Shift Tapi Tetap Orang-orang Operasional Dan Frontliners Kami Itu Standby Dan Justru Sampai sekarang Tidak Pernah Work From Home Kalau Boleh Lain Kemudian Ada Juga Dari Sisi Internal Karena Kita Kita Di Aero Food Catering Service Mereka Harus Di Rapid Test Begitu Juga Dengan Air Crew Kami Semuanya Yang Terbang Para Pamugari Itu Harus Air Crew Kami Sampai Pilot Mereka Harus Rapid Crew Atau Ada Beberapa PCR Crew Untuk Penerbangan Charter Korporasi Karena Tetap Our Main Consent Adalah Customer Centricity Sebagai Culture Dari Corporate Garuda Indonesia Itu Sendiri Nah Kalau Itu Dari Sisi Internal SDM Kami Kemudian Ada Beberapa Service Adjustment Dan Ini Kami Campain Pertama Pastinya Kami Ini Jadi Mesin Para Regulator Untuk Menyampaikan Bahwa Terbang Itu Aman Kenapa Justru Disini Kita Tidak Lagi Meyakinkan Penumpang Bahwa Terbang Itu Aman Karena Garuda Berbeda Garuda Indonesia Punya Fitur Ini Itu Bukan Kami Bicara Untuk Lebih General Bahwa Airline Itu Adalah Justru Metode Transportasi Yang Teraman Untuk Digunakan Pada Saat Era Pandemi COVID Seperti Ini Karena Kami Punya HEPA Filter HEPA Filter Ini Adalah High Efficiency Particulate Air Jadi Yang Sudah Di Install Di Seluruh Aircraft Kita Tidak Bicara Garuda Dimana Standar Air Circulation Sistem Itu Setara Dengan Di Operation Atau Surgery Room Jadi Air Circulation Ini Setiap Dua Menit Sekali Mencirkulasi Udara Di Pesawat Sehingga Seluruh Partikel Sampai Ke Makro Partikel Bisa Tersaring Sehingga Itu Justru Aman Apalagi Pesawat Tersebut Menerapkan Physical Distancing Dan Wajib Menggunakan Masker Gitu Jadi Disini Kita Banyak Udah Mengkomunikasikan Bahwa Aircraft Itu Aman Bukan Lagi Garuda Nisya Nah Itulah Salah Satu Message Kami Juga Untuk Meyakinkan Semua Penumpang Atau Cawan Penumpang Kemudian Disini Juga Saya Mau Share Bahwa Flight Preparation Kita Juga Sebenernya Jauh Sebelum Covid Itu Kita Sudah Menerapkan Standar Protokol Yang Sedemikian Rupa Disini Kami Memprepare Meals Itu Dengan Full APD Yang Lengkap Jauh Before Covid Dari Mulai Head Cover Kemudian Ada Face Mask Dan Apron Dan Wajib Cisih Tangan Dan Lain Lain Paling Ada Perubahan Di Flight Meal Preparation Mungkin Yang Biasanya Sering Naik Pesawat Apalagi Garuda Kita Serve Meal Biasanya Yang Kita Serve Meal Dengan Open Tre Nah Mungkin Sekarang Kita Sesuaikan Untuk Meminimalisir Kontak Dengan Meal Yang Diprepare Dalam Bentuk Sekali Pakai Dalam Bentuk Kemasan Tadi Untuk Meminimalisir Kontak Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Nanti Proses Menuangkan Minuman Dari Apa Namanya Tray Pamugari Gitu Ke Gelas Sudah Tidak Ada Lagi Nah Itu Yang Kita Sesuaikan Untuk Tetap Memberikan Servis Namun Disesuaikan Dengan COVID Situation Kemudian Kami Juga Selesaian Aktif Mengkembangkan Bahwa Servis Kami Ini Sudah Disesuaikan Dengan Protokol Yang Dianjurkan Oleh Instansi Terkait Contohnya Kita Juga Harusnya Tentunya Bekerjasama Dengan Instansi Pemerintah Yang Lain Disini Ada AP KKP Satgas COVID Gugus Sugas Itu Dalam Pendeliverian Servis Kita Yang Kami Sesuaikan Dengan Protokol Kesehatan Ada Temperature Check Kemudian Ada Document Check Juga Kemudian Check Encounter Kita Install Acrylic Potion Shield Lalu Di Launch Juga Kami Sesuaikan Yang Tadinya Buffet Self-service Sekarang Sudah Di Plating Di Serve Oleh Petugas Kami Kemudian Yang Tadinya Saat Dokumen Chat Di Boarding Gate Kami Biasanya Diminta Boarding Pass Sama ID Sekarang Cukup Hanya Ditunjukkan Saja Diperlihatkan Yang Paling Penting Itu Adalah Bagaimana Kami Akhirnya Dijadikan Preferences Untuk Terbang Di era Seperti Ini Karena Kami Yang Konsisten Dari Awal Itu Menerapkan Physical Distancing Bahkan Sampai Di Pesawat Kalau Boleh Dilihat Di Sini Ada Yang Ber Headrest Orange Headrest Orange Ini Yang Tidak Boleh Diduki Oleh Penumpang Karena Tadi Kami Ingin Semua Penumpang Itu Merasa Aman Nyaman Dan Keselamatan Itu Terjaga Baik Untuk Air Kru Kami Maupun Penumpang Meals Sudah Saya Pax Mono Use Kemudian Untuk Entertainment Ombuds Juga Kami Sesuaikan Tidak Ada Lagi Reading Material Karena Itu Paling Tinggi Untuk Terkontak Antara Penumpang Maupun Penumpang Kru Kami Sampai Ke Baggage Pun Kita Disinfektasi Dan Pengaturan Baggage Claim Area Pun Itu Kita Sesuaikan Agar Diberalkan Physical Distancing Jadi Bel-bel-bel-bel Indonesia Ini Karena Kami Di Industry Service Kami Adjust Semua Service Kami Dan Itu Juga Mau Nggak Mau Harus Kami Komunikasikan Kami Campankan Dengan Baik Agar Bisa Diterima Penumpang Karena Semata Mata Ini Semua Bukan Pendown Grade Dari Service Kami Tapi Semata Mata Untuk Keselamatan Dan Kesehatan Bersama Nah Ini Ada Video Sedikit Untuk Merangkum Service Excellence Garo Indonesia Di Era COVID Saya Can Play Ya Maaf Suaranya Ada Ya Oke Saya Lanjutkan Ya Is Imperative To Passengers Physical Distancing Is Immediately Practised Among Passengers When You Arrive At The Airport Where Possible Ensure That You Have Already Checked In Via Our App Or Online To Help Minimize Any Physical Contact You Will Be Required To Present All The Necessary Travel Documents Even Before You Reach The Check In Counters As Much As Possible We Aim To Minimize Direct Contact With Passengers Physical Distancing Is Also Present With The Seating Arrangements In Our Executive Lounge Before Boarding We Always Ensure The Aircraft Is Well Prepared And Thoroughly Clean From The Galley The Passenger Cabin And The Lavatories Furthermore The Entire Cabin Is Sprayed With Disinfectant When It's Time To Board The Aircraft We Will Call Five Rows Of Passengers At A For Safety Of All Passengers During Onboard Service Our Flight Attendants Will Wear Gloves And Special Face Shields Onboard Physical Distancing Measures Have Also Been Implemented We Have Taken Additional Safety Measures And Adjusted Our In Flight Services We Will Also Provide You With A Personal Health Kit Even Before Now During The Preparation Of In Flight Catering Hygiene Is Critical These Standards Are High And Rigorously Maintained To Minimize The Risk Of Contamination In Flight Magazines And Other Non Essential Reading Items Have Been Removed When Disembarking Flight Attendants Will Assist Passengers To Leave Their Seats At Regular Intervals To Maintain Physical Distances Between Passengers Please Continue To Keep These Distances Throughout Terminal And Follow All Document Check Instructions After All Passengers Have Disembarked The Aircraft The Cleaning Protocols Will Again Be Carried Out By The Officers Your Baggage Is Sprayed With Disinfectant Before It Is Delivered To You At The Baggage Reclaim Whilst You Are Still Maintaining The Physical Distances Between You And Others Thank You For Entrusting Your Trip To Us We Are Ready To Welcome You Back In The Air Kenyamanan Anda Adalah Prioritas Kami Karena Bagi Kami Anda Karena Kenyamanan Anda Prioritas Kami Karena Anda Berarti Your Comfort Is Our Priority Because You Masa Ya Itu Tadi Video Terkait Bagaimana Cara Kami Mengkomunikasikan Service Adjustment Yang Harus Kami Terapkan Di Era COVID Atau Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Ada Seperti Itu Ini Saya Lanjutkan Ya Nah Kalau Tadi Kita Bicara Service Kemudian Kita Juga Enggak Muluk-muluk Pastikan Ada Penurunan Drastis Ya Dari Penerbangan Passenger Kami Juga Tahu Baik Itu Leisure Maupun Corporate Pasti Sedang Menunda Perjalanannya Nah Bagaimana Kita Service Nah Justru Saat Ini Strategi Kami Adalah Mungkin Menaikan Bisnis-bisnis Garuda Indonesia Yang Sebelum COVID Ini Bukan Menjadi Prioritas Utama Bisnis Kami Jadi Kita Menleverage Bisnis Kita Menaikan Bisnis-bisnis Yang Mungkin Dulu Tidak Terlalu Menjadi Main Revenue Contributor Kami Sekarang Adalah Yang Jorah Kelas Gitu Kita Ibaratkannya Pertama Itu adalah Bisnis Charter Daruda Indonesia Nah Ini Yang Paling Sangat Seksi Di pasar Penerbangan Saat Ini Kenapa Karena Kami Juga Tahu Pasti Ada Permintaan Charter Slide Dari Beberapa Corporate Maupun Pemerintahan Untuk Corporate Corporate Juga Yang Terus Terbang Buka Mas Untuk Corporate Mungkin Yang Terpaksa Harus Terbang Seperti Corporate Corporate Mining Energy Oil Mereka Produksi Tetap Jalan Produksi Tetap Jalan Exploration Exploitation Di Sisi Tetap Harus Jalan Otomatis Ada Crew Change Yang Juga Harus Jalan Nah Di Satu Sisi Mereka Tetap Bisnisnya Jalan Karena Tidak Bisa Lama Lama Untuk Menghold Produksi Mereka Mereka Juga Pasti Untuk Keamanan Para Karyawan Atau Pegawainya Sehingga Mereka Lebih Memilih Flight Charter Yang Exist Untuk Karyawan Mereka Itu Sampai Saat Ini Masih Terus Jalan Ada Yang Charter Series Ada Juga Yang Charter By Request Mungkin Sebulan Sekali Ada Yang Carter Sampai Masih Jalan Ini Merupakan Main Bisnis Kami Saat Ini Main Revenue Contributor Dari Garun Indonesia Itu Sendiri One Of The Reasons Why We Still Sempat Sedikit Saya Singgung Ada Permintaan Repatriasi Flight Dari Arab Saudi Dari Brazil Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia Kembali Ke Indonesia Seperti Itu Jadi Kami Membuka Charter Kemarin Yang Akhir Bahkan Sampai Ke Corporate Pun Seperti Run Entertainment Mereka Juga Charter Pesawat Garun Indonesia Untuk Corporate Trip Mereka Kelabuhan Bajo Jadi Sekarang Kita Sudah Benar-benar Memasarkan Bisnis Charter Garun Indonesia Bukan Lagi Regular Flight Meskipun Regular Flight Kita Tetap Jalan Dan Terus Mingkat Traffic nya Kemudian Ada Bisnis Kedua Garun Indonesia Yang Sekarang Paling Diminati Yaitu Cargo Karena Komoditi Putaran Barang Itu Tetap Terus Jalan Baik Itu Untuk Yang Ada Hubungannya Dengan COVID Import Export Bahan-Bahan APD Dari China Indonesia Ataupun Bahkan Komoditi Barang Lainnya Bahkan Kita Sampai Membuka Rute Itu Bukan Lagi Measurement Parameter Itu Kita Buka Ini Rute Baru Atau Bukan Lagi Dari Isian Penumpang Banyak Gak Penumpang Yang Mau Terbang Dari Makassar Ke Singapura Itu Bukan Lagi Menjadi Acuan Kami Membuka Suatu Rute Tapi Adakah Permintaan Cargo Barang Yang Bisa Memenuhi Sudah Berbeda Tidak Lagi Mengandalkan Pax Revenue Lagi Tapi Juga Ada Cargo Revenue Maupun Charter Charter Lainnya Yang Ketiga Kami Juga Mengambil Peluang COVID Ini Untuk Justru Membuka Melahirkan Bisnis Baru Garuda Indonesia Kami Meluncurkan Kirim Aja Sebagai Produk Baru Dari Garuda Indonesia Group Yang Fokus Terhadap Pelayanan Logistik Berbasis Small Application Kami Tahu Orang Jarang Berpergian Apalagi Kemarin Meskipun Kita Kehilangan Market Was Traffic Dari Pas Saat Lebaran Kami Juga Sadari Bahwa Ada Kirim Kiriman Barang Hempers Nah Disitulah Garuda Indonesia Mengambil Peluang Dan Kita Membuka Bisnis Launching Kirim Aja Lebih Ke Door To Door Service Untuk Paket Pengiriman Pasal Seperti Itu Dan Berbasis Mobile Application Juga Karena Sekarang Pasti Gak Jauh Jauh Dari Gadget Jadi As Easy As That Cargo Garuda Itu Bahkan Sudah Sampai Door To Door Dan Lebih Touch Secara Personal Dan Yang Terakhir Ini Juga Kalau Bodilab Ini Event Pas Sudah Di Masa Covid Karena Menggunakan Masker Jadi Yang Di Era Covid Ini Selain Kita Meningsatkan Bisnis Charter Cargo Dan Logistik Kami Juga Akhirnya Memutar Otak Gimana Caranya Untuk Menggunakan Media Aset Garuda Indonesia Untuk Keperluan Branding Advertising Para Corporate Partner Kami Juga Ini Ada Ceremonial Juga Dengan Salah Satu Corporate Kami Dimana Mereka Memasangkan Logo Perusahaan Di Badan Pesawat Garuda Indonesia Atau Livery Pesawat Seperti Itu Dan Juga Selain Livery Pesawat Juga Ada Headrest Yang Juga Kita Pasarkan Dan Ini Semua Kami Kemas Kedalam Ancillary Package Yang Bisa Disampaikan Media Kitnya Kepada Corporate Corporate Partner Untuk Beriklan Di Media Aset Garuda Indonesia Seperti Itu Jadi Selain Mementingkan Service Kita Juga Harus Berpikir Bagaimana Menleverage Bisnis Kita Agar Bisa Tetap Jalan Meskipun Our Use To Main Contributor Terpaksa Harus Down Dulu Seperti Itu Gitu Dari Saya Mungkin Cukup Sekian Terima Kasi Cil Nah Mungkin ada yang Mau tanya Karena Waktunya Tinggal 34 Menit Lagi Saya Rangkum Jadi Satu Siapa Yang Mau Tanya Kepada Ibu Dan Bapak Michael Saya Pengen Tanya Oke Saya Mau Tanya Ini Ken Kenapa Si Garuda Jarang Jarang Sekali Memasarkan Melalui Iklan Di Televisi Padahal Kan Tadi Si Kakaknya Bilang Kalau Transportasi Udara Itu Lebih Aman Untuk Berpergian Jadi Mengubah Mainset Orang Kalau Dengan Pesawat Itu Lebih Aman Melalui Iklan Terima kasih Oke Jadi Lebih Ke Iklan Melalui TV Sebenarnya Kampen Kampen Iklan Kami Ini Kami Apa Namanya Kami Pilih Ke Mungkin Yang dirasa Tim Marketing Garuda Indonesia Lebih Efektif Itu Saat Ini Adalah Beriklan Di Media Sosial Atau Justru Di Own Channel Garuda Indonesia Karena Pastikan Tim Marketing Sudah Inilah Punya Punya Dasarannya Kira-kira Media Channel Mana Yang Paling Tepat Untuk Advertising Garuda Indonesia Justru Sebenarnya Kita Lebih Menggandeng Instansi-instansi Pemerintah Dalam Mengkampenkan Service Di era Pandemik Ini Jadi Kita Lebih Mengikuti Inject Seperti Kampennya Angkasa Pura Kampennya Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Terkait Traveling Di era Pandemik Ini Jadi Itu Sebenarnya Sebagai Salah Satu Dasaran Kami Kami Harus Mengikuti Kampennya Instansi-describe Dan Akhirnya Decision Making Untuk Placement Iklan Dimana Itu Kami Ikuti Dari Advise Mereka Seperti Itu Sebenarnya Oke Thank you Tadi Gary Yang Nanya Ya Nanti Alamat Dan Nomor Teleponnya Kasih Ke Admin Kita Ya Karena Nanti Ada Gift Cantik Dari Garuda Indonesia Yang Akan Dikirimkan Langsung Oke Ada Lagi Yang Mau Tanya Saya Mau Tanya Ini Nanyanya Boleh Ketiga-tiganya Ya Saya Mau Tanya Ke Ibu Makia Jadi Kan Waktu Itu Pada Awal-awal COVID-19 Itu Di Indonesia Itu Pernah Di Lockdown Kan Dan Seluruh Penerbangan Di Indonesia Itu Diberhentikan Sementara Nah Pada Saat Kondisi Seperti Itu Bagaimana Garuda Indonesia Mendapatkan Pendapatannya Di Saat Seluruh Penerbangan Harus Diberhentikan Sementara Oke Terima kasih Dengan Siapa Tadi Ananya Saya Rania Oke Rania Terima kasih Pertanyaannya Paling Kalau Boleh Diluruskan Indonesia Itu Sebenarnya Belum Pernah Melakukan Lockdown Jadi Justru Garuda Indonesia Dari Awal COVID Hingga Saat Ini Kami Yang Terus Konsisten Terbang Apalagi Ke Rute Internasional Itu Kita Tidak Pernah Berhenti Untuk Terbang Baik Itu Dari Rute Domestik Maupun Internasional Apalagi Kami Ini Justru Yang Diandalkan Untuk Untuk Menerbangi Tadi Tujuan Repatriasi Mobilisasi Kargo Seperti Itu Jadi Tadi Kembali Lagi Kita Emang Mengandalkan Ke Bisnis Seperti Charter Kargo Logistik Dan Lain-lain Karena Kami Itu Di Di Sisi Tapi Di Sisi Lainnya Justru Kami Tidak Pernah Memberhentikan Operasi Pesawat Kami Walaupun Saat Itu Pesawat Hanya Isiannya Tiga Untuk Regular Flight Tiga Penumpang Out of Boeing 777 Kami Isiannya 300 Itu Mau Nggak Mau Kami Harus Terbangi Seperti Itu Selama Daerah Tersebut Yang Tidak Melakukan Restriksi Penerbangan Seperti Seperti Itu Ada Lagi Yang Mau Tanya Saya Mau Tanya Boleh Ke Zevanya Zevanya Nanya Ke Siapa Saya Mau Tanya Ke Pak Michael Boleh Kalau Bisa On Camp On Camp Aja Biar Kenal Semuanya Alumni Alumni Jadi Saya Mau Tanya Mengenai Apa Tantangan Besar Bagi Perindustrian Televisi Sekarang Dan Bagaimana Industri Televisi Menanggapi Tantangan Tersebut Terima kasih Pak Oke Thank you Untuk Pertanyaannya Menarik Jadi Kalau Tadi Saya Jelasin Dikit Kalau Dari Sisi Programming Pasti Challenge Kita Paling Besar Adalah Kita Bikin Acara Konser Konser Musik Atau Apa Dimana Kita Akhirnya Di dalam Studio Tetap Ada Tapi Tidak Ada Penonton Cuma Hanya Ada Crew Secara Artis Hypenya Mereka Juga Salah Satu Challenge Juga Kemudian Pop Academy Ini Acaranya Kurang lebih Idol Ini Acara Baru Kita Kita Tidak Bisa Melakukan Audisi Ke Kota Kota Besar Untuk Mengumpulkan Orang Jadi Audisinya Virtual Kemudian Kita Kerjasama Dengan Beberapa Agency Bakat Jadi Memang Challenge Dari Sisi Programming Terus Kemudian Kalau Dari Sisi Sales Sudah Pasti Karena Banyak Brand Yang Terkait Covid Ini Banyak Brand Cut Budget Terutama Kayak Misalnya Tadi Kia Cerita Jadi Kia Ini Termasuk Satu Industri Garuda Yang Benar Benar Dampak Lumayan Gede Otomotif Juga Yang Benar Orang Tuh Bukan Prioritas Utama Untuk Beli Itu Dulu Jadi Otomatis Mereka Kita Contohnya Ada Empat Kue Yang Biasa Kita Rebutin Tapi Sekarang Mungkin Karena Covid Kuenya Tinggal Dua Kue Ini Yang Kita Harus Rebutin Dengan Kompetitor Kita Yang Lain Ataupun Mulai Digital Juga Sebagai Pesaing Utama Maupun Billboard Jadi Memang Kita Harus Kreatif Mungkin Terus Engage Sama Klien Kita Untuk Ngasih Solusi Ke Mereka Supaya Kita Bisa Dapatin Oke Thank you Zevanya Ada Lagi Ini Ada Dari UPK Saya Mau Bertanya Jika Tidak Pernah Berhenti Melakukan Penerbangan Indonesia Di Blacklist Sementara Dari Beberapa Negara Apakah Garuda Indonesia Masih Melakukan Penerbangan Ke Negara Negara Yang Mem Blacklist Indonesia Untuk Sementara Itu Jika Ia Bagaimana Caranya Nah Ini Dari UPK Mungkin Ke Makia Ya Silahkan Terima Kasih Pertanyaannya Paling Garuda Indonesia Terbang Selama Emang Ada Event Boleh Mendarat Dari Negara Tersebut Jadi Router Regular Garuda Indonesia Kita Terbang Ke Eropa Ada Amsterdam Asia Ada Jepang China Korea Singapura Bangkok Kuala Lumpur Kemudian Untuk Australia Kita Terbang Ke Melbourne First Sama Middle East Itu Ke Arab Saudi Nah Paling Yang Kemarin Akhirnya Tidak Diizinkan Mendarat Itu Adalah Arab Saudi Karena Kita Tidak Boleh Membawa Penubang Dan Itu Diberalkan Keseluruh Airline Bukan Untuk Ke Indonesia Atau Spesifik Garuda Indonesia Saja Tapi Selain Itu Tetap Penerbangan Yang Non Regular Seperti Charter Dan Cargo Itu Tetap Kita Terbangkan Mungkin Sekarang Kita Tidak Terbang Untuk Regular Flight Ke Arab Saudi Karena Emang Umroh Haji Lagi Di Hold Dan Kita Juga Tidak Terbang Ke China Karena China Belum Boleh Menerima Foreign Passenger Tapi Kita Tetap Terbang Untuk Charter Sama Cargo Ke China Dan Arab Saudi Seperti Tadi Saya Sempat Display Seperti Itu Jadi Tanpa Melihat Kita Di Dari Pemerintah Atau Negara Tujuan Apakah Mereka Menerima Foreign Passenger Untuk Mendarat Di Negara Masing-masing Tersebut Seperti Itu Gitu Jadi Tidak Harus Tunggu Sampai Di Black List Dulu Atau Tidak Tapi Kita Ikutin Aja Air Regulation Antara Kedua Negara Seperti Itu Oke Thank you Ada Lagi Yang Mau Tanya Silahkan Sebelumnya Mohon Maaf Gak Bisa on Camp Nama Saya Shenni Saya Mau Tanya Kama Kia Apabila Ada Apa Ya Ada Passenger Ada Pelanggan Yang Positif Setelah Naik Pesawat Itu Bisa Jadi Karena Apa Pekerjanya Bisa Jadi Juga Karena Sama Penumpang Itu Apakah Mas Kapai Akan Lepas Tangan Untuk Apa Ya Maksudnya Urus Masing-masing Gitu Atau Tetap Ada Kaitan Dengan Mas Kapai Terima Kasih Terima Kasih Pertanyaannya Ini Emang Common Sekali Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Apa Namanya Kalau Ada Case Seperti Itu Akhirnya Siapakah Yang Harus Bertanggung Jawab Gitu Pertama Dari Satgas COVID Dan Gugus Tugas Dan KKP Mereka Emang Salu Stand by The Airport Pertama Untuk Memeriksa Temperature Check Kedua Untuk Memeriksa Document Check Hasil Dari Rapid Test Apa Itu Reaktif Atau Non-reaktif Begitu Juga Dengan Hasil PCR Jadi Sebenarnya Kita Menyerahkan Screening Passenger Tersebut Terindikasi Positive COVID Atau Tidak Kepihak Pihak Tersebut Karena Disini Adalah Kami Sebagai Operator Airlinenya Dan Proses Screening Tersebut Tidak Diserahkan Ke Garuda Justru Dokumen Check Tersebut Yang Sudah Dipiksa Orang KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Mereka Harus Dicap Oleh Petugas Mereka Dan Harus Diberikan Clearance Oleh Mereka Baru Boleh Melakukan Proses Check In Di Garuda Indonesia Baru Boleh Bisa Terbang Di Garuda Indonesia Paling Kalau Emang Kejadiannya Akhirnya Ada Yang Ternyata Down Pada Saat Penerbangan Atau Ternyata Drop Kondisinya Pada Saat Penerbangan Itu Akhirnya Langkahnya Adalah Kita Harus Men-trace Kembali Bersama-sama Dengan Pamitia Tadi Satgas Dan Gugus COVID Untuk Lebih Merancang Apa Namanya Lose Point Itu Dimana Itu Monitoring Untuk Screening Itu Dimana Seperti Itu Biasanya Kami Yang Diwajibkan Untuk Melapor Itu Kami Serahkan Kembali Ke Pihak-Pihak Yang Berwenang Di Ranahnya Seperti Itu Cuman Memang Kami Lebih Memonitor Setiap Passenger Yang Terbang Jadi Mungkin Air Kru Kami Lebih Alert Lagi Lebih Melihat Screening Ketika Passenger-Passenger Tersebut Naik Ke Garuda Apakah Terlihat Lemas Lesu Atau Tidak Enak Badan Itu Paling Sekarang Kita Bantu Screening Untuk Kami Laporkan Juga Ke Instansi Yang Terkait Dalam Monitoring Pas Sien COVID Oke Oke Thank you Tadi Namanya Saini 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 Oke Nanti Jabri Ya Halo Bu Mau bertanya Boleh Boleh Nah Ini dulu Tunggu sebentar Ada yang Di chat Janis Untuk Memiliki Dua Saya memiliki Dua pertanyaan Untuk Pak Michael Pertama Apa yang Mendorong Bapak Untuk Bekerja Hadiran Stasiun Televisi Pada Waktu Itu Kedua Apa yang Membuat SCTV Dan Indusia Lebih Unggul Dibandingkan Kompetitor Lainnya Ini Untuk Pak Michael Oke Pertanyaan Pertama Saya jawab dulu Jadi Pertama Saya memang Gak pernah Punya Kepikiran Untuk Kerja Di TV Pertama Karena Pertama Saya orang Saya kan Orang aktif Dulu Waktu di BINUS Juga aktif Organisasi Segala Macem Jadi Saya cuman Kepikiran Gimana Saya Cari Kerjaan Yang Saya Berhubungan Dengan Orang Banyak Dan Saya Gak Suka Banget Back Office Hanya Diam Di Kantor Nah Kebetulan Waktu itu SCTV Ada Buka Lowongan Terus Saya Coba Aja Dan Ternyata Memang Kerjaannya Ini Benar-benar Cocok Sesuai Dengan Karakter Yang Saya Pengen Jadi Saya Banyak Ketemu Orang Di Luar Diling Dengan Klien Di Industri Advertising Karena Saya Sempat Keluar Dua Tahun Di CTV Mungkin Teman-teman Belum Banyak Yang Tahu Jadi CTV Perusahaan Billboard Dia Baru Berkembang Growing Banget Juga Dia Banyaknya Di Komuter Lain Jadi Kalau Komuter Lain Yang Tahu Kalau Branding Branding Di Stasiun Itu Semua Punya CTV Kemudian Branding Branding Billboard Di Jalan Itu CTV Saya Sempat Pindah Dua Tahun Ke Situ Sebelum Ditarik Balik Ke Empec Karena Saya Waktu Itu Sempet Juga Kepikiran Gue Dah Lama Di Dunia TV Kayaknya Boseng Gini Gini Aja Kayak Mesti Perlu Belajar Sesuatu Yang Baru Dan OHA Adalah Sesuatu Yang Belum Pernah Saya Pelajarin Jadi Itu Saya Challeng Pindah Ke Situ Terus Saya Belajar Dua Tahun Kemudian Empec Menarik Saya Balik Mungkin Yang Ngata Kenapa Karena Waktu Itu Sempet Kurang Orang Terus Mereka Mungkin Melihat Saya Value Ada Value Edit Lagi Di Luar Dari TV Adalah OHA Dan Segala Macem Terus Kemudian Pertanyaan Nomor Dua Tadi Apa Yang Membuat SETV Indosia Runggul Dibanding Kompetitor Jadi Kalau Saya Lihat Kita Mampu Melihat Dari Teman Teman Misalnya Masyarakat Nonton Kayak Gimana Jadi Acaranya Mereka Pengen Seperti Apa Itu Kita Bisa Tangkep Jadi Kita Bikin Format Acara Seperti Yang Mereka Pengen Makanya Kenapa Kita Liding Di TV Rating Dan Share Terus Kemudian Juga Kita Selalu Berinovasi Selalu Kita Bikin Ide Acara Yang Out of Box Contoh Dulu Inbox Kita Bikin Dulu Prama Kali Adalah TV Kita STV Jadi Waktu Dulu Pagi-pagi Kalau Kita Lihat Setiap Pagi Semua Tayangan TV Pasti Masak Masak Itu Umum Banget Di TV Nah Kita Waktu itu Mencoba Terobosan Baru Kayaknya Bosen Kita Bikin Sesuatu Yang Beda Coba Kita Bikin Inbox Kita Bikin Program Musik Pagi Banyak Yang Nentang Waktu Gila Ngapain Bikin Musik Pagi-pagi Orang Pada Nonton Masak Ibu Emang Ada Nonton Kayak Gitu Nah Gak Apa Akhirnya Kita Coba Kita Diri Beberapa Artis Juga Makanya Banyak Juga Label Yang Kerjasama M-Tek Karena Memang Mereka Merasa Band-band Itu Mereka Naik Daun Dari Acara Acaranya Kita Kemudian Setelah Kita Berhasil Seperti Di Industri Lain Yang Pada Sesuatu Berhasil Terus Berpikir Out Of Box Kemudian Kita Punya Visi Kedepan Kita Pengen Apa Makanya M-Tek Ini Salah Kita Juga Melihat Digital Berkembang Makanya Kita Banyak Maka Kovisisi Digital Kemudian Baru RCTI Plus Ikutin Kita Lagi Jadi Selama Kita Bisa Leading Inovasi Kompetitor Kita Kita Selalu Lebih Lebih Dari Mereka Gitu Sih Thank you Oke Terima Kasih Ini Ada Ada Tambahan Untuk Janis Sudah Jelas Kak Terima Kasih Oke Tadi Niko ya Yang Mau Tanya Silahkan Niko Iya Mau Nanya Ke Bapak Michael Menurut Bapak Suatu Saat Nanti Akankah Media Hiburan Itu Berlain Nomor Satu Ke Youtube Atau Tetap Televisi Yang Menjadi Nomor Satu Kalau Ngelihat Demografisnya Negara Kita Banyak Kepulauan Dan Segala Macem Terus Kemudian Dari Tingkat Sorry Maksudnya Tingkat Ekonominya Dari Kita Masyarakat Umum Jadi Sebenarnya Kalau Sampai Saat Ini Saya Yakin Masih Beberapa Tahun Kedapan 5 Tahun Lagi Masih Tetap Media TV Nomor Satu Cuman Memang Kita Sudah Siapin Makanya Kita Punya Streaming Streaming Sudah Masukkan Ke Beberapa Aplikasi Jadi Orang Orang Bisa Nonton Programnya STV Indosiar Di Streaming Itu Juga Jadi Mungkin TV-nya Tetap Ada Exist Acaranya Karena Orang Tetap Nonton Karena Mungkin Karena Kita Juga Satu Yang Mungkin Bisa Di Dunia Maksudnya Kalau Kita Di Luar Negeri Kalau Nonton Pula Aja Pay-per-view Kalian Harus Bayar Tapi Hanya Di Indonesia Yang Sangat Membanjakan Orang Orang Kita Kasih Kalian Nonton Walk-up Gratis Euro Tanpa Bayaran Tapi Kita Mencari Iklan Untuk Menutupi Biaya-biaya Itu Jadi Menurut Saya Tidak Akan Ditinggalkan Oleh Penonton Sampai Kapanpun Selama Kita Bisa Menghadirkan Konten Yang Menarik Cuman Mungkin Nanti Platformnya Yang Beda Entah Mereka Nonton Melalui Pay TV Ataupun Melalui Oke Gimana Niko Oke Oke Terima kasih Pak Terima kasih Bawa pertanyaan Untuk Ibu Makiah Dari Yu Vendra Kalau Saya mau Bertanya Kepada Ibu Makiah Berihal Sponsor Yang Pernah Diajukan Garuda Indonesia Seperti Memberi Sponsor Pada Tim Sepak Pola Liga Inggris Apakah Yang Garuda Indonesia Berikan Kepada Tim Tersebut Apakah Dukungan Dana Atau Dukungan Penerbangan Mereka Dan Apakah Berpengaruh Besar Kepada PT Garuda Indonesia Setelah Bekerja Sama Dengan Liverpool Nah Silahkan Ini Dari Yu Vendra Oke Terima kasih Yu Vendra Ini Seperti Membawa Saya Ke Masa Kejayaan Jadi Benar Waktu itu Kita Mungkin Sempat Men Sponsori Salah Satu Apa Namanya Tim Sepak Bola Liverpool Betul Betul Sekali Kayaknya Penggemar Bola Si Vendra Nah Waktu itu Kenapa Diambil Strategi Marketing Tersebut Oleh Garun Indonesia Karena Kita itu Awal-awal 2000an Itu Kita Sempat Di Blacklist Oleh Eropa Sehingga 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 Kami Rasa Kami Perlu Masuk Ke Komunitinya Eropa Melalui Inggris Salah Satunya Dengan Men Sponsori Klub Sepak Bola Liverpool Nah Tentunya Kalau Mengukur Keseksesannya Itu Akhirnya Sesuai Dengan Objektif Perusahaan Dimana Akhirnya Kami Berhasil Masuk Ke Inggris Waktu itu Sempat Terbang Hampir Daily Ke Heathrow Di London Dan Kita Tetap Banyak Sekali Akhirnya Mendapatkan Market Inbound Dari London Ke Jakarta Tentunya Karena London Itu Salah Satu Penghubung Untuk Rute Di Area Eropa Nah Itu Menghubungkan Kami Untuk Negara Negara Eropa Lainnya Melalui Inggris Jadi Pasti Ada Cost Bener Dan Cost Kalau Kita Boleh Buka Bukaan Tidak Kecil Tapi Memang Ada Maksud Di Balik Campaign Atau Marketing Strategi Kami Tersebut Yaitu Untuk Masuk Ke Dunia Pasar Eropa Dan Lebih Masuk Ke Komunitinya Eropa Melalui Komunitas Bola Seperti Itu Terima Kasih Vendra Oke Pertanyaan Dua Pertanyaan Lagi Yang Satu Buat Pas Infu Yang Satu Buat Ibu Makia Ini Dari Evelyn Apa Yang Membuat Service Garuda Indonesia Lebih Unggul Dari Service Mask 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 Oke Kalau Ini Bicara Service Di Era Pandemic Atau Sebelum Pandemic Tapi Karena Yang Lagi Pandemic Dan Kita Selesaikan Sama Temanya BBS Webinar Hari Ini Kami Percaya Kami Lebih Unggul Di Service Kami Di Era Pandemic Ini Kenapa Karena Kami Satu Satunya Airline Yang Sangat Konsisten Dari Awal Menerapkan Physical Distancing Jadi Kami Sudah Tidak Semata Mata Lagi Menjual Garuda Indonesia Hanya Demi Keuntungan Organisasi Kami Yaitu Harus Penuh Seatnya Yang Mending Kita Tidak Suffer Lagi Tidak Kami Tetap Mementingkan Keselamat Kesehatan Penumpang Dengan Menerapkan Physical Distancing Yang Tadinya Bisa Isiannya 150 Kita Bicara Pesawat Berbadan Kecil Sekarang Isian Kita Maksimal Hanya Bisa 60% Karena Kami Menerapkan Physical Distancing Tersebut Jadi Kami Lebih Memimpinkan Servis Daripada Keuntungan Untuk Mengoperasikan Satu Pesawat Kesuatu Ruta Tertentu Tadi Tujuannya Untuk Keselamatan Dan Kesehatan Penumpang Agar Penumpang Kita Lebih Confident Mau Terbang Dengan Garuda Indonesia Karena Kita Menerapkan Physical Distancing Seperti Itu Dan Apalagi Semuanya Physical Distancing Dan Lain-lain Itu sih Kami Tetap Pede Disitu Confident Bahwa CPS Kita Yang Paling Jadikan Preferency Thank you Sekarang Ada Muhammad Fadli Mau Bertanya Kepada Pak Sinfu Oke Apa Apa Faktor Yang Membuat Oke Silahkan Langsung Aja Muhammad Fadli Halo Pak Sinfu Saya mau Bertanya Apa Saja Yang Membuat Bisnis Non-digital Marketing Perlu Atau Sebaiknya Memulai Bisnis Mereka Atau Advertising Di Dunia Digital Marketing Oke Boleh Tahu Spesifik Dari Bisnis Non-digital Itu Apa Ya Otomotif Otomotif Ya Otomotif Sendiri Sudah Main Digital Saat Ini Oke Jadi Gini Digital Itu As One Of Channels Jadi Gak Semua Industri Harus Pakai Digital Juga Tapi Pertanyaannya Sekarang Ini adalah Kalau Kompetitor Lu Pakai Digital Harusnya Lu Pakai Kita Yang Mulai Gitu Kan Jadi Digital Itu As A Channel Mostly My Clients Mereka Strong Di On Ground Tapi Begitu Kena Covid Collapse Loh Mereka Ibaratnya Ada Satu Jewelry Store Datang Ke Saya Pada Saat Kondisi Dimana 6 Toko Dia Yang Di Mal Itu Tutup Semua Dan Instagram Dia Nggak Kuat Topet Dia Nggak Manage Shopee Dia Itu Sudah 6 Atau 7 Bulan Yang Lalu Nggak Pernah Dituin Admin Jadi Tiba-tiba Collapse Seperti Ini Nggak Ada Yang Kemal Dan Nggak Ada Yang Beli Jawel Leri Dia Telat Gitu Kalau Dilihat Dari Frank Enko Dan Semuanya Mereka Sudah Kuat Di Digital Dan Sales Ada Bukan Yang Nggak Ada Sales Tapi Ibaratnya Gimana Infrastruktur Dia Berantakan Produk-produk Nggak Difoto Dan Nggak Dimentain Dengan Baik Ya Itulah Resikonya Kalau Sanya Nggak Mulai Dari Dan Tidak Memperhatikan Digital Channel Dengan Baik Itu Menurut Saya Oke Gimana Padli Ya Sudah Jelas Bu Oke Thank you Mungkin Masih Banyak Yang Mau Tanya Saya Cukupkan Dulu Kali Ya Karena Waktunya Juga Terbatas Nah Karena Merchandise Dari Garuda Indonesia Hanya Tiga Jadi Saya Ingin Bu Makia Pilih Tiga Penanya Terbaik Untuk Dikirimkan Merchandise Dari Garuda Indonesia Silahkan Tadi Yang Nanya Ada Gary Rania UPK Sieni Yufendra Dan Eveline Kayak Tiket Gratis Nih Makia Silahkan Dipilih Tiga Penanya Terbaik Silahkan Kia Masih Di Mute Oh Iya Pantesan Terima Kasih Berat Kayaknya Ada Lima Kebetulan Yang Paling Terakhir Dari Yang Tadi Menanyakan Service Garuda Indonesia Bagaimana Kita Mempertahankan Agar Service Kami Unggul Di era COVID Ini Karena Itu Related To Konten Dan Topik Hari Ini Berarti Tadi Siapa Ya Eveline Betul Kemudian Ada Dengan UPK Karena Akhirnya Membantu Saya Untuk Meluruskan Bahwa Sebenarnya Garuda Indonesia Tidak Pernah Beroperasi Kita Terus Terbang Dari Awal COVID Sampai Hari Ini Kemudian Of course Pernanya Pertama Karena Pasti Yang Paling Antusias Mengenakan Saya Siapa Dia Jerry Jerry Oh Ya Oke Yang Dapat Menkenai Garuda Indonesia Adalah Jerry UPK Dan Evelyn Oke Thank you Untuk Ini Kita Bagi-bagi Hadiah dulu Ya Yang Pertama Voucher Dari Michael Karena Vouchernya Ada Tiga Dan Yang Dapat Sudah Dua Sisa Satu Nah Ini Pak Michael Boleh Pilih Antara Zevanya Niko Dan Janis Siapakah Penanya Terbaik Antara Zevanya Niko Dan Janis Waduh Yang Nanya Bagus-bagus Semua Lagi Bentar Saya Lihat dulu Ada Zevanya Niko Sama Janis Ini Ini Biar Adil Tadi Yang Tanya Pertama Yang Vincent Tadi Sudah Dapat Yang Sevanya Yang Dapat Yang Pertama Dapatkan Vincent Dan Danielson Sevanya Niko Dan Janis Sevanya Oke Nah Terus Untuk Coach Tokopedia Ada Vincent Dan Fadli Bisa Dua Lagi Nah Sekarang Dua Lagi Saya Mau Obrol Mungkin Mungkin Dari Pak Sinfu Silahkan Sekarang Gantian Nih Oh Tanya Ke Mahasiswa Dua Pertanyaan Aja Siapa Yang Bisa Menjawab Dapat Kocek 25.000 Toko Kalau Untuk Marketplace Anda Lebih Pilih Topet Atau Shopee Dan Kenapa Topet Lebih Gampang Ayo Munculin Dong Videonya Ayo Nggak ada yang Milih Bukalapak Sinfu Oh Iya Bisnis Emtek Oke Silahkan Siapa yang Mau menjawab On Camp Sama On Voice Yuk Tadi Tadi udah Ada yang Nyeblos Kok Terus Hilang Silahkan Tadi Siapa Yang Jawab Mungkin MC Bisa Bantu Saya Lihat Lagi Sekarang Agus Agus Edi Sutomo Siapa Nih Tadi Nggak Kelihatan lagi Soalnya Pak Sifu Sudah Menghilang Oke Pertanyaan Kedua ya Oke Pertanyaan pertama Dulu Pertanyaan pertama Pilihannya antara Topet Atau Shopee Dan kenapa Topet Soalnya Sudah Sudah Pakenya Topet Eh Perkenalan diri Dulu Nama saya UPK Bimusian 23 Oke UPK Kenapa Pilih Topet UPK Soalnya Dari dulu Sudah pakai Topet Oh Berarti Sudah SX User Berarti Ya Ya Sudah Lama Oke Oke Sip Oke Thank you Sama Oke Pertanyaan kedua Sederhana juga Bu Ya Boleh Pilih di antara Tiga ini ya Facebook Instagram Apa TikTok Dan kenapa Yuk Siapa yang menjawab Facebook Instagram Ayo aja deh Yang menjawab Kalau Kia Pasti TikTok nih Kayaknya Yuk Siapa yang ingin Menjawab Masih ada Aku mau jawab Bu Ya silahkan Aktifkan voice Dan Kameranya Ya kalau aku Instagram Soalnya kalau Facebook Itu kan Dia cuman Biasanya buat Kayak ngechat juga Terus kalau Instagram Itu bisa buat Entertainment Sama buat ngechat Kalau TikTok Kayak kurang buat Bisa jadi Media sosial Yang buat Bersosialisasi Gitu Pak Lebih Oke Ya jadi kalau Instagram Bisa multifungsi Menurut aku Oke Berarti masih Instagram Ya Oke thank you Oke thank you Jadi yang dapet Tadi Ada UPK dapet dua kali ya Oke ada Rifani Dan Fadli Dan Vincent Oke mungkin Ini sangat menarik Banget Tapi waktu kita Sudah Habis Dan waktu ini Terbatas banget Seharusnya kalau ada Pembicara-pembicara Keren Apalagi Alumni Binus sendiri Ini butuh Waktu yang sampai Sore Ya biar kita bisa Belajar jauh lagi Dari para Alumni-alumni Binus kita Ya mungkin Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada Pak Simpu Pak Michael Dan Ibu Matia Sudah berbagi Dan sudah Sharing Knowledge Kepada kita semua Para Binusian Semoga Kedepannya Kita juga bisa Sukses Kayak Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Sekalian Amin Oke terima kasih banyak Sharing-nya Mungkin Terakhir saya Rangkum Dari Pak Simpu Bagaimana Untuk menghadapi Covid saat ini Tadi ada Lima Tips-nya Yaitu Getting Alliance Getting First Photo For You Getting Clients Problem and How to Solve It Dan Strategi Kemudian dari Pak Michael Ada How We Run to Journey Ada TV Distribution Digital Distribution Ada OOH Billboard Influencer Marketing Content and Experience Kemudian yang terakhir Ada E-Commerce and Payment Dan ada New Creative-nya Ada 6 Tadi yang dijelasin Sudah 2 Karena waktunya juga terbatas Dan intinya Kalau penonton Makin meningkat Pada saat kondisi Covid seperti ini Dan Survive-nya Adalah pada saat Programming Self-strategi Safety Protocol Thinking Outside the Box And Cash Flow Kemudian Kalau untuk Rangkuman dari Ibu Makiya sendiri Yang pasti Kita bisa Survive Untuk melayani Si Passenger Atau Konsumen Ya Oke Mungkin Rangkuman singkat Dari saya Cukup sekian Saya kembalikan Ke MC Terima kasih banyak Bapak Bapak dan Ibu Saya kembalikan Ke Putri Ya Terima kasih Gimana nih Luar biasa Sekali ya Put Ilmu yang kita Dapatkan Pada hari ini Julus Kita dapat Banyak banget Lawasan dan Ilmu baru Nah Sebelum kita Menutup acara Hari ini Kita akan Mengabadikan Momen webinar Pada hari ini Kepada seluruh Audiens Dipersilakan Untuk Menyalakan Kameranya Ya Ya Kepada seluruh Audiens Dipersilakan Untuk Menyalakan Kamera Karena kita Akan melakukan Foto bersama Dengan para Narasumber Dan moderator Kita yang Hebat hari ini Boleh Dinyalakan Sekarang Dan moderator Dibantu Untuk Foto bersama Ya Oke Silahkan On cam Ya Semuanya Satu Dua Tiga Agni Agni Mungkin Bantu Saya Karena ada Banyak Ada Dua Belas Oke Mungkin Di Slide Yang Terima Dulu Ya Di Pause Ya Ada Dua Belas Halaman Jadi Mungkin Harus Bantu Meta Bantuin Ya Oke Bu Ini slide Pertama Dulu Ya Oke Satu Dua Tiga Oke Sekarang Slide Kedua Ya Satu Dua Tiga Oke Terus Kita ke slide Tiga Satu Dua Tiga Oke Lalu kita ke slide Satu Dua Tiga Slide Lima Ya Satu Dua Tiga Oke Lalu ke slide Ke enam Satu Dua Tiga Lalu ke slide Ke tujuh Ya Satu Dua Tiga Slide Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Sepertinya Tidak ada yang On cam lagi Bu Oke Silahkan MC Ya Saya mewakili Seluruh teman-teman Disini Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Michael Chandra Ibu Makyah RS Dan Bapak Ful Sinfu Dan juga Ibu Yuliani Semoga Ilmu Yang Disampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Thank you Semua Kami juga Ingatkan Bagi Para Kandidat Terlebih Sebelum Voting Baik Untuk Itu Kami Berdua Pamit Tundur Diri Saya Putri Saya Lucy Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di webinar Selanjutnya Thank you All Thank you All Sama Kak Sama Terima kasih.